Tanpa Batas, Kehancuran Besar Aura penghancur kuno dan gelap itu seperti semburan abu-abu tak terkendali yang langsung melanda seluruh dunia. Ia menyapu langit di atas curang ke segala arah. Pusaran kelabu menutupi langit dan bumi. Ini membentuk gelombang kejut yang kuat yang menyebar. Dalam sekejap, dunia berubah warna seolah-olah kekuatan kehancuran kuno sedang mengikis area ini. Langit dan bumi berubah menjadi ruang kuning redup. Debu memenuhi langit. Jejak pasir kuning bercampur udara coklat keruh memenuhi langit. Tembok gunung di sekitarnya sepertinya telah mengalami baptisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tanaman dan bunga di atasnya layu dan berubah menjadi debu, menari-nari di udara bersama debu. Sepertinya aura abu-abu dewa kematian telah turun. Semua vitalitas di dunia meredup dengan kecepatan tercepat. Berdengung. Semua ahli manusia yang diselimuti oleh kekuatan kehancuran langsung terkikis oleh kekuatan sombong ini. Kulit setiap orang dengan cepat berkerut saat vitalitas tubuh mereka dijarah. Bahkan ada beberapa dengan budidaya yang lebih lemah yang tubuhnya cepat layu. Seolah-olah daging, darah, urat, dan tulang mereka tersedot keluar. Dalam sekejap, mereka menjadi mumi tak bernyawa. Ya Tuhan. Sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Sebelum pesta Tauti, berakhir, kehancuran besar kembali meletus. Domain yang dibentuk oleh dua kekuatan menakutkan itu seperti kandang berburu yang menyelimuti semua orang. Kekuatan kehancuran sama sombongnya dengan api jahat yang beracun. Hal ini menyebabkan manusia dari dalam keluar, termasuk permukaan kulit dan organnya. Setiap orang tidak punya pilihan selain melepaskan lebih banyak kekuatan batin sejati untuk membela diri. Namun, penganut Tau Elang yang ganas dan gesit serta pengawal iblis darah yang kuat tidak akan ragu untuk membuka cakar dan gigi mereka yang haus darah. Ledakan. Bang. Gelombang kekuatan besar melonjak di langit. Pembunuhan kejam terhadap pengawal setan darah meningkat dan menjadi sepihak. Penganut Tau Elang yang kejam menerkam dan mencabik-cabik mereka. Satu demi satu, anggota tubuh ahli manusia dipisahkan dan tubuh mereka dipatahkan. Mereka meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Sisi manusia telah sepenuhnya jatuh ke dalam kondisi defensif. Terlepas dari beberapa orang yang masih memiliki kemampuan bertarung, yang lainnya benar-benar tertekan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Melihat kulit yang sedikit keriput dan pecah-pecah di punggung tangannya, wajah Chu Hen menunjukkan keseriusan. Tatapannya secara naluriah menyapu Li Yuan Liang dan empat orang dari aliansi Xiao di area depannya. Dia melihat selain ekspresi hati-hati di wajah mereka, tidak ada banyak kekhawatiran. Sepertinya sudah waktunya untuk serius. Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman bangga. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Junior Liu dan aku akan menangani Iblis Desolate, kalian berdua bertanggung jawab atas Ying Tao. Tidak masalah, nada suara Xiao Meng cukup santai. Waktu sangat penting. Jika semua orang mati, tidak akan ada banyak artinya. He he, aku pasti lebih cepat dari kalian. Begitu Xiao Meng selesai berbicara, aura yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Gelombang ki menumpuk dan esensi sejati melonjak seperti air pasang. Sinar energi esensi sejati yang terjalin melonjak ke langit. Temperamen pria itu langsung mengalami perubahan besar. Dia berubah dari anggun dan sombong menjadi liar dan tidak terkendali. Tubuh ilahi, dimen darah langtau mengeluarkan suara peringatan rendah. Hahaha, mulai. Xiao Meng menengadah ke langit dan tertawa. Kemudian, aura yang luas dan agung mengalir menuju dimen darah langtau. Gelombang energi true essence melonjak. Xiao Meng mengulurkan satu tangan. Pembuluh darah di lengannya menonjol dan tampak kuat. Tanda aneh yang tampak seperti karakter kuno muncul di lengannya. Aura yang mengejutkan itu seperti tangan Dewa Iblis. Xiao Meng mengangkat tangannya dan membaliknya. Ruang di sekitar dimen darah langtau segera mengalami distorsi. Tanda cahaya aneh muncul dari udara tipis, terjalin membentuk empat dinding cahaya besar. Heh, trik yang tidak penting. Mata dimen darah langtau bersinar dengan cahaya merah. Energi Iblis di tubuhnya naik seperti kabut. Namun, sebelum dia bisa dengan paksa menerobos keempat dinding cahaya, bersamaan dengan suara rantai besi yang terjalin satu sama lain, rantai yang sangat kokoh benar-benar mengalir keluar dari dinding cahaya. Bagian atas setiap rantai dihubungkan ke sabit. Sabit tajam itu menusuk ke arah dimen darah langtau dan dengan cepat menembus tubuhnya. Mengaum. Saat berikutnya, aura mengerikan dari dimen darah langtau segera ditekan. Energi Iblis yang terkondensasi dengan cepat juga terhenti. Aku yakin kamu belum pernah terjebak oleh tubuh suci penangkap langit sebelumnya. Ini pertama kalinya, dan juga yang terakhir kalinya. Tawa kecil dengan sedikit ejekan menyebar. Murid dimen darah langtau bergetar. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Saat ini, siaomeng sudah muncul di atas kepalanya. Dia seperti penangkap Iblis yang mendominasi. Dia menatap dimen darah langtau dengan sikap menghina. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang ditutupi tanda misterius, dan bola cahaya putih mekar di telapak tangannya. Wus! Lebih dari selusin rantai besi sabit yang tampak seperti ular piton raksasa terbang dari telapak tangan siaomeng. Rantai besi dengan cepat menyerang dimen darah langtau. Sabit di depan langsung menusuk ke punggung yang terakhir. Kekuatan tak berujung disuntikan ke dalamnya. Dimen darah langtau segera meraung ke langit, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Mengaum! Heh! Melihat ini, Blood Demon lainnya segera berbalik dan datang membantu. Gelombang energi Iblis yang ganas menghantam ke arah mereka. Namun, siaomeng tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Cahaya dingin melintas di sudut matanya, dan gelombang kekuatan batas garis keturunan dilepaskan. Kabel besi yang tak terhitung jumlahnya dengan kilau emas terbang keluar dari tubuhnya. Ribuan kawat besi dengan cepat terjalin seperti dahan pohon bercabang. Setiap garpu memiliki duri tajam dan padat yang tumbuh di sana. Dalam sekejap, dengan siaomeng sebagai pusatnya, sebuah lentera besar yang terbuat dari kabel besi yang terjalin muncul di antara langit dan bumi. Semua energi Iblis kuat yang menyerang diblokir di luar. Apakah ini kekuatan tubuh suci penangkap langit? Ini memang sangat kuat. Setiap orang yang menyaksikan adegan itu diam-diam terkejut. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Pada saat yang sama, pedang Iblis berbulu 10, Li Yanceng, telah selesai mengumpulkan kekuatan. Gemuruh. Aura yang sama kuat dan mengerikannya menyebar ke segala arah dari tubuhnya. Aura pedang yang perkasa bersiul di langit seperti meteor. Li Yanceng menyerang di mendarah langtau di depannya dengan sekuat tenaga. Saat dia bergerak, aura yang dipancarkan Li Yanceng meningkat secara eksponensial. Yang lebih mengejutkan adalah penampilannya pun berubah dengan cepat. Pola setan muncul di kulit wajahnya. Matanya berubah menjadi titik-titik merah, dan bahkan rambut hitamnya berubah menjadi perak. Tubuh suci, penggarap hantu. Li Yanceng berteriak dan langsung berubah menjadi pendekar hantu yang legendaris. Mengaum. Pada saat yang sama, Iblis macan bintang putih berlari mendekat dan menghalangi jalan Li Yanceng. Bibir Li Yanceng melengkung, memperlihatkan dua gigi tajam dan senyuman jahat. Dengan membalikkan tangannya, 10 belati terbang berbulu melesat seperti kilat. Mereka meninggalkan jejak cahaya yang panjang dan sempit di udara. Mereka setajam kilat saat menyerang Iblis macan bintang putih yang menghalangi jalannya. Aura berbahaya itu sangat tajam. Setan macan bintang putih segera mencoba menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. 10 belati terbang itu seperti pesawat ulang alik yang menempuh perjalanan ribuan tahun. Mereka langsung menembus tubuh besar Iblis macan bintang putih. Mengaum. Raungan harimau yang gemetar dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan yang hebat. Detik berikutnya, dengan suara, Bang, sebuah lubang berdarah selebar puluhan meter muncul di belakang Iblis macan bintang putih. Saat darah turun, pedang jarak dekat dengan kilatan dingin tersapu seperti pedang dewa. Pedang ini sudah muncul saat dia membunuh Iblis pohon. Itu adalah senjata tajam yang terbuat dari 10 belati terbang berbulu. Berdengung. Aura pedang yang tajam membuat langit dan bumi bergetar. Lian Cheng, yang mengikuti dari belakang, tidak menyanyiakan waktu pada Iblis macan bintang putih. Kecepatannya meledak, dan dia terbang, memegang gagang pedang rat-rat dengan kedua tangannya. Kekuatan garis keturunan penggarap hantu mengikis langit dan bumi seperti tornado. Langit berubah, dan angin menderu-deru. Di bawah langit yang gelap, aura pedang besar yang membentang ribuan meter tiba-tiba muncul. Lapisan riak energi mengalir ke atas dan ke bawah aura pedang. Lian Cheng menyeret pedang dengan kedua tangan dan menebas dimen darah lang di depannya. Ghost Saber, selamat tinggal. Selamat tinggal. Mendominasi daratan dan sungai, soaring Cloud Ghost Cultivator. Murid Iblis darah lang menyusut dengan cepat. Ditekan oleh tubuh suci penangkap langit, dari aliansi Xiao, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Ia hanya bisa menyaksikan aura pedang yang mengejutkan menyengat sudut matanya. Hai. Pedang itu membelah langit, dan pedang besar itu menebas langit seperti sinar dewa yang membelah awan. Tubuh besar Iblis darah lang dan rantai kait dan sabit yang melilitnya juga hancur. Lapisan daging dan darah terkoyak, dan tulang patah beterbangan. 1082. Pisau hantu. Selamat tinggal. Mata merah Lian Cheng berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Auranya sangat mencengangkan. Bang. Bilahnya membelah langit, dan aura pembunuh yang tak tertandingi menebas langit. Bila pedang sepanjang ribuan meter yang sangat tajam itu bagaikan pancaran cahaya ilahi yang mampu membelah awan. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, pedang penghancur dunia ini menebas tubuh besar Iblis darah lang Tauti. Lapisan daging terbelah, dan tulang patah beterbangan kemana-mana. Rantai kait dan sabit yang melilit tubuhnya juga hancur. Auranya menembus gunung dan sungai, dan mengguncang langit. Tubuh ilahi menaklukkan surga, garis keturunan penggarap hantu. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, dan Pedang Iblis Berbulu Sepuluh Li Yan Cheng telah menyelesaikan kerjasama yang sempurna dan indah. Hei hei, itu cukup cepat, Xiao Meng mengusap dagunya sambil bercanda dan berkata pada Li Yan Cheng sambil tersenyum. Li Yan Cheng menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia bergerak dan berlari ke dalam topan yang kacau balau. Dengan membalikan tangannya, dia mengambil kristal yang bersinar dengan cahaya hitam. Sepertinya itu adalah empat jiwa roh kekuatan berburu, Xiao Meng melanjutkan sambil tersenyum. Li Yan Cheng mencibir, apa, kau ingin lebih? Sebelumnya, Xiao Meng dan Liu Wuye telah mendapatkan empat jiwa roh es dan empat jiwa roh kayu, yang membuat Li Yan Cheng sangat tidak senang. Setelah dimendarak Langtauti terbunuh, pihak lain akan memburu empat roh jiwa secepat mungkin. Xiao Meng mengangkat alisnya, jika kamu ingin memberikannya kepadaku, aku akan dengan enggan menerimanya. Kesal, mata Li Yan Cheng menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Bang, bang. Segera setelah dimendarak Langtauti terbunuh, Langtauti kecil yang ganas itu seperti gelembung di permukaan air, berubah menjadi ribuan pecahan kristal dan menghilang di udara. Para pembangkit tenaga listrik yang telah ditekan hingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi. Sungguh patut ditiru. Jangan iri, bahayanya belum berakhir. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, perhatian mereka beralih ke dua orang jenius lainnya. Pada saat ini, jari pedang pengangkat surga Li Yuan Liang dan keanggunan fatal Liu Uyue telah menerobos penghalang beberapa iblis darah dan tiba di depan iblis desolate. Huff, lebih baik mengubur benda anti jiwa di tanah. Wajah cantik Liu Uyue dipenuhi dengan kebanggaan, telapak tangannya mengangkat gelombang api, menerkam ke arah desolate devil. Desis-desis. Iblis desolate melolong mengancam, setelah itu, tubuh ular raksasanya berdiri tegak, seperti binatang buas kuno, sosoknya sangat ganas. Dengan sapuan ekor ular itu, itu seperti sebilah pedang lebar yang membelah aliran air, dan gelombang api yang menerkam ke arah lawan pun terbelah. Di saat yang sama, Li Yuan Liang, yang merupakan penyerang utama, berdiri di udara dengan dua jari mengarah ke bawah. Gumpalan riak udara yang mengalir memancarkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Desir-desir-desir. Dalam sepersekian detik, lima berkas cahaya melesat menuju lokasi desolate devil seperti pilar dewa yang menembus langit. Iblis desolate mengayunkan tubuh ularnya yang lincah dan kokoh lalu menghindar. Swash-swash-swash, beberapa pilar cahaya menghantam balok batu raksasa di bawah tubuh desolate devil, energi yang kuat dan ganas keluar, seluruh balok batu itu langsung tertutup retakan, dan kemudian dengan suara, ledakan, ia runtuh. Dan meledak, batu-batu yang menggelinding berjatuhan di mana-mana. Desolate snake segera melayang ke udara, pupil vertikal tajamnya diliputi cahaya hijau tua. Berdengung. Setelah itu, lingkaran pola cahaya abu-abu yang luas dan megah muncul dari tubuhnya. Pola cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan itu seperti racun wabah yang berasal dari sumber kematian. Kemanapun mereka pergi, semuanya akan tandus. Dunia menjadi gelap dan gelap. Debu memenuhi udara dan udaranya tipis. Semua energi kehidupan telah dijarah. Menghadapi kekuatan kehancuran yang kejam, Liu Uyue tidak takut sedikitpun. Jejak kesembronoan muncul di wajah cantiknya. Setelah itu, nyala api warna-warni muncul dari tubuhnya. Tubuhnya tampak ditutupi lapisan jubah warna-warni. Dia mengangkat lengannya yang seperti batu giok dan sedikit menyilangkan tangannya. Bas, ruang bergetar, dan bola api aneh yang bersinar dengan enam warna berbeda diam-diam berkumpul di depannya. Saat nyala api yang indah muncul, ruang di sekitarnya terbakar hingga terdistorsi. Saat warna nyala api berubah, fluktuasi energi yang dilepaskannya juga berbeda. Nyala api merah adalah yang paling panas, sedangkan nyala api hijau adalah yang paling dingin. Cahaya dingin muncul di mata Liu-Wui saat dia membentuk segel dengan jari-jarinya yang seperti batu giok. Hua, sebuah jembatan pelangi enam warna tiba-tiba muncul di langit, menusuk langsung ke arah Desolate Devil dari bawah kakinya. Api jembatan pelangi yang indah ditembak jatuh, menghantam lapisan pola cahaya abu-abu dengan kekuatan destruktif. Pemandangan luar biasa itu seperti anak panah tajam yang melesat ke pusaran nebula yang meluas tanpa batas. Jembatan pelangi enam warna langsung menembus topan abu-abu yang melonjak, dan langsung menuju ke depan Desolate Devil. Sebuah celah langsung terbuka di antara keduanya. Titik. Ini adalah tubuh suci enam api, kerumunan berseru kaget. Hanya badan suci enam api yang dapat memblokir kekuatan kehancuran iblis Desolate. Garis keturunan enam api benar-benar sesuai dengan reputasinya. Titik. Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada siapapun untuk berseru kaget, Liu-Wui melayang di udara seperti angsaroh dan melangkah ke jalan setapak yang dibuka oleh jembatan pelangi enam warna. Saat dia melangkah ke jembatan pelangi, kecepatan Liu-Wui meningkat beberapa kali lipat. Desir. Seolah-olah cahaya ilahi bersinar, dan pada saat yang sama, aura yang dia keluarkan meningkat beberapa kali lipat. Aliran riak enam warna saling terkait satu sama lain dan berenang di sekitar tubuh Liu-Wui. Nyala api yang indah menyala dan menyala. Lapisan cekung putih muncul di udara antara langit dan bumi, dan jubah warna-warni di sekitar tubuh Liu-Wui menjadi lebih indah. Setelah itu, sepasang sayap besar dan mewah terbentang, menimbulkan gelombang-begelombang. Pekikan. Teriakan burung phoenix yang nyaring dan jelas bergema di seluruh dunia, dan siluet burung phoenix menyelimuti Liu-Wui saat ia bersiul. Titik. Aura panas yang menutupi langit dan menutupi bumi melonjak. Sebelum Desolate Devil dapat bereaksi, siluet burung phoenix yang dipenuhi energi telah melintasi jembatan pelangi yang megah dan langsung menyerbu. Bang. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni ilahi, seolah-olah matahari bersinar di langit. Bayangan burung dewa yang sangat indah menghantam tubuh ular raksasa Desolate Devil dengan kuat, seperti bila bayangan raksasa yang menembus awan, lapisan kiabu-abu yang agung bercampur dengan enam api berwarna berbeda membumbung ke langit, meledak di langit, menelan sembilan langit. Hai. Desolate Senake mengeluarkan desisan tajam saat sisik di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama ia dikirim terbang, luka yang panjang dan sempit dengan cepat terbuka. Kesempatan bagus. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin saat dia menembak tanpa ragu-ragu. Namun, setan darah lain yang bergegas untuk mendukung sudah menduga Li Yuan Liang akan melakukan ini. Satu demi satu, makhluk raksasa meletus dengan energi iblis yang sangat mengerikan. Setelah itu, gelombang energi yang mendominasi meledak ke arah Li Yuan Liang dari segala arah. Kakak senior Yuan Liang, hati-hati. Hati semua orang berdebar kencang, tapi Li Yuan Liang tidak mengelak sama sekali. Detik berikutnya, serangkaian gelombang kejut api iblis yang dahsyat membombardir tubuh Li Yuan Liang pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan ledakan yang terkonsentrasi sebanding dengan tabrakan bintang dan meteorit. Serangkaian gelombang kejut melanda segala arah. Dunia berguncang dan gunung serta sungai bergetar. Badai energi yang dahsyat segera melanda dunia. Di sisi lain, tatapan cuhen menjadi gelap, ekspresi kebingungan muncul di antara alisnya. Dengan serangan gabungan ini, tidak peduli betapa berbakatnya Li Yuan Liang, dia pasti akan menjadi abu. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Titik. Ledakan. Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, pilar udara yang keras meledak keluar. Cuhen mengangkat matanya, hanya untuk melihat Li Yuan Liang menembus badai energi yang kacau tanpa cedera, dan serangannya tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meledak dengan serangan yang lebih kuat, tepat di depan Desolate Devil. Ini. Cuhen bukan satu-satunya yang terkejut. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak terluka sama sekali. Titik. Cek. Melihat Li Yuan Liang yang mendekat dengan sikap mengancam, Desolate Devil terkejut dan marah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan kabut iblis abu-abu tebal keluar seperti pilar api abu-abu. Li Yuan Liang sekali lagi terjun ke dalam kekuatan Desolates yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Saat dia masuk ke dalam kabut abu-abu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh Li Yuan Liang sebenarnya tampak dalam keadaan ilusi. Seluruh tubuhnya hampir transparan. Dia tidak terlihat seperti tubuh nyata, tapi seperti ilusi. Titik. Tidak salah lagi, ini adalah bayangan tubuh suci. Kerumunan berseru sekali lagi. Bayangan tubuh suci. Chu Hen juga sedikit terkejut. Tampaknya apa yang disebut, bayangan tubuh suci, ini mampu mengubah derajat fisik seseorang dalam keadaan tertentu, sehingga mencapai efek ajaib dalam menyaring semua dampak energi eksternal. Chu Hen diam-diam mengangguk. Harus dikatakan bahwa keempat orang ini bukanlah karakter yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Titik. Di bawah perlindungan batas garis keturunan tubuh suci bayangan, Li Yuan Liang seperti pedang tajam yang menembus langsung ke laut dalam, langsung melewati serangan kabut iblis abu-abu dan menyerang di depan Desolate Devil. Dia kaget dan marah. Terlebih lagi, dia kaget dan terkejut. Jejak rasa dingin muncul di mata Desolate Devil. Sebagai mayat anti-jiwa, ia tidak memiliki cara untuk menghentikan para ahli jenius dengan garis keturunan tubuh suci di depannya. Selamat tinggal. Sebuah suara lucu keluar dari mulut Li Yuan Liang, dan cahaya kemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dua jarinya teracung, dan seperti seikat pedang dewa, mereka menusuk langsung ke mulut besar Desolate Devil. Sudah terlambat bagi iblis Desolate untuk bertahan. Bam! Dengan suara keras, pilar pedang tajam menembus langit, dari dalam keluar, menembus kepala besar Desolate Devil. Darah berceceran di mana-mana saat gelombang udara yang dahsyat melonjak. 1083. Bang! Diiringi dengan suara yang berat dan kokoh, pilar cahaya tajam yang seperti pilar dewa yang menembus langit menembus kepala Raksasa Desolate Devil dari dalam keluar. Darah berceceran di mana-mana, dan aliran udara yang ganas keluar dari lukanya. Dia memutar tubuh ular besarnya tanpa daya, dan dengan suara, bang, potongan daging dan sisik berterbangan ke mana-mana, dan tubuh Desolate Demon meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Langit bergetar, dan angkasa bergetar. Aura yang menggemparkan bumi itu seperti badai petir yang melanda langit dan bumi. Setelah Xiaomeng dan Lian Cheng bekerja sama dengan sempurna untuk membunuh Hauk Blood Demon, Liu Wu Yue bekerja sama dengan Li Yuan Liang untuk membunuh Desolate Demon. Tuan Muda King Cheng, Pedang Iblis berbulu 10, Keanggunan Fatal, Jari Pedang Langit. Empat orang jenius dengan garis keturunan tubuh suci yang mengejutkan bisa dikatakan memenuhi reputasi mereka. Di bawah badai kekuatan yang memenuhi langit dan bumi, Li Yuan Liang memiliki penampilan yang mengesankan dan tatapan yang sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan menyedot bola cahaya abu-abu ke telapak tangannya. Hati semua orang sedikit bergetar. Di dalam bola cahaya abu-abu ada kristal yang mirip dengan tiga jiwa empat jiwa dari sebelumnya. He he, ini bagus, kita bisa membaginya secara merata. Tuan Muda King Cheng, Siaomeng, mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum malas. Huff, Pedang Iblis berbulu 10 Li Yan Cheng mendengus, seolah mengungkapkan ketidakpuasannya. Bagaimanapun, Siaomeng mendapatkan empat jiwa dengan cara termudah. Untung saja ketiganya mendapatkannya, kalau tidak pasti akan terjadi perselisihan. Mengaum. Wu. Dengan empat jiwa yang dicuri, semua iblis menjadi marah. Ki iblis melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mata merah darah mereka memancarkan aura kemarahan yang agung. He, Li Yan Cheng mencibir, sudah waktunya membebaskan orang-orang, menyedihkan, ini. Setelah mengatakan itu, tubuh suci penggarap hantu mengeluarkan aura tajam. Li Yan Cheng memegang pedangnya dengan kedua tangan, seperti prajurit hantu yang lahir di neraka, dan memimpin untuk menebas blood demon terdekat. Li Yuan Liang, Li Uyue, dan Siaomeng juga menunjukkan kemampuan ajaib mereka. Seni bela diri yang indah dan kuat terus berkembang dari tangan mereka. Bintang-bintang surgawi meledak, dan api membakar langit. Gelombang energi yang menghancurkan bumi melolong di langit. Membunuh. Balaskan saudara-saudara kita yang sudah mati. Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Di bawah pimpinan Li Yuan Liang dan Siaomeng, mereka dengan cepat melancarkan serangan balik paling ganas. Setelah kehilangan kekuatan domen yang diciptakan oleh kekuatan Shen Luo, blood demon yang tersisa tidak perlu ditakuti. Satu demi satu, para iblis darah mulai binasa di bawah serangan gabungan semua orang. Niat membunuh memenuhi langit, dan situasinya benar-benar terbalik. Sepertinya mereka menang. Di pegunungan sekitar lima kilometer jauhnya dari jurang yang dalam. Mata Yang Mulia Iblis Naga Merah kekar sedikit tenggelam, dan ada sedikit nada kekecewaan di nadanya. Heh, jadi apa? Bahkan jika mereka tertawa terakhir, mereka juga menderita banyak korban, Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah Terkekeh. Yang lain tidak perlu ditakuti. Masalah utamanya adalah keempat fisik ilahi agak merepotkan. Tidak masalah. Hanya mereka berempat saja yang tidak akan mampu menembus pembatasan sepuluh arah yang kita tetapkan di luar makam Dewa Iblis. Terlebih lagi. Saat Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah berbicara, dia segera melihat ke arah sosok muda yang cantik dan halus tidak jauh dari situ. Meskipun keempat jenius itu tak tertandingi dan kuat, emosinya tampaknya tidak berfluktuasi sama sekali. Sepasang mata jernih di balik topeng itu seperti genangan air musim gugur yang dalam, sangat tenang. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, turbulensi yang hebat tiba-tiba menyebar dari pusat makam abadi dan iblis. Ekspresi Yang Mulia Setan Naga Merah dan Yang Mulia Setan Kelelawar Darah berubah, dan mereka tiba-tiba berbalik untuk melihat ke langit di belakang mereka. Di sana, kabut hitam yang menutupi langit dan bumi bagaikan badai pasir yang berumur seribu tahun. Kabut hitam menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah. Awan guntur bergulung di surga kesembilan, dan gunung serta sungai bergetar. Di bagian dalam kabut, ada cahaya darah dingin yang kuat dan menusuk. Cahaya darah yang tidak bisa diredam, seperti lampu merah yang hendak menembus awan. Melihat dari jauh, hal itu membuat orang merasa sangat tidak stabil. Energi yang gelisah dan agung itu seperti akumulasi awan guntur di mulut gunung berapi, seolah-olah akan membawa perubahan besar yang menghancurkan bumi kapan saja. Itu adalah kedua yang mulia iblis saling memandang dan melihat keraguan dan kehati-hatian di mata satu sama lain. Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, saat mereka bertarung dengan ahli manusia di Grand Canyon di depan mereka, mereka memilih mundur karena perubahan mendadak ini. Mereka tidak menyangka setelah beberapa saat akan terjadi perubahan lagi. Aduh! Pada saat ini, sosok yang sangat cepat terbang dari pusat makam abadi dan iblis. Itu adalah binatang iblis berbentuk belalang sembah. Tangannya seperti pedang, dan tubuhnya ramping dan sempit. Itu sangat tajam. Tuan naga merah, Tuan kelelawar darah. Binatang iblis belalang sembah buru-buru terbang, menekuk lutut, dan berbicara dalam bahasa manusia. Berbicara, naga merah melangkah maju, dan ada kebingungan di antara alisnya yang sedikit berkerut. Yang Mulia Iblis Yan Luo dan Yang Mulia Iblis berkepala tujuh, harap segera kembali. Pembatasan sepuluh arah yang kami buat cukup tidak stabil. Apa penyebabnya? Yang Mulia Iblis kelelawar darah bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak yakin, binatang iblis belalang sembah menggelengkan kepalanya dengan bingung, dan berkata dengan ragu, sepertinya masalahnya datang dari dalam makam kaisar iblis. Oh! Keduanya bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang terjadi di dalam makam kaisar iblis? Tidak ada waktu yang terbuang, ayo pergi, kata Yang Mulia Iblis Naga Merah. Tunggu, Yang Mulia Iblis kelelawar darah segera menghentikannya, dan berbalik untuk melihat ke langit di atas curang tempat pertempuran kacau terjadi. Dia berkata, lalat yang mengganggu ini tidak akan tinggal di sini dengan patuh. Mata Yang Mulia Iblis kelelawar darah berkilat dingin, dan bibir merahnya melengkung, memperlihatkan dua gigi tajam di sudut mulutnya. Bang! Bang! Gelombang demi gelombang gelombang kejut energi yang kuat dan dahsyat melonjak di kehampaan. Segala jenis badai yang dahsyat dan dahsyat melanda langit. Di bawah serangan balik yang kuat dari pusat kekuatan manusia, pengawal setan darah, anti jiwa, jatuh kembali ke neraka tanpa dasar yang tak berdasar seperti gunung dan istana yang runtuh. Keterampilan bela diri yang kuat seperti pelangi yang menusuk matahari. Manusia yang tadinya dalam keadaan cemberut akhirnya bertempur untuk membalikkan keadaan. Jumlah pengawal iblis darah berkurang dengan cepat, dan aura iblis mengerikan di langit berangsur-angsur hilang seolah-olah menyambut cahaya suci matahari. Li Yuan Liang, Xiao Meng, Li Yan Cheng, dan Liu Wu Yue bahkan lebih mempesona. Mereka berempat, yang telah melepaskan batas tubuh suci mereka, bisa melawan pengawal iblis darah sendirian tanpa tekanan apapun. Pedang iblis berbulu sepuluh sangat mendominasi, dan Li Yan Cheng, yang telah berubah menjadi prajurit hantu, melepaskan kekuatan amukan yang mengguncang langit. Bilahnya membelah langit dan bumi. Setan darah batu langsung hancur berkeping-keping. Tuan Muda Qing Cheng, Xiao Meng, menggunakan tubuh sucinya untuk merebut langit, dan rantai ilahi yang menjebak iblis muncul di kelima jarinya. Mereka seperti rantai yang melintasi sungai, menari seperti naga dan ular. Jari telepati. Bang! Udara mengalir, dan cahayanya bersinar seperti pelangi. Seberkas cahaya menembus tubuh besar iblis macan bintang putih dengan kekuatan petir, dan aura luar biasa menyapu ke segala arah. Darah berceceran, dan embun beku memenuhi langit. Iblis macan bintang putih, yang dianggap sebagai makhluk jahat yang suka membunuh, mengeluarkan raungan pelan untuk terakhir kalinya, dan tubuh besarnya jatuh dari langit. Gemuruh! Setelah itu, nebula api berwarna-warni membubung ke langit dan langsung menelan demonic tiger demon bintang putih. Nyala api yang kuat bahkan menyebabkan ruangan terdistorsi karena panas. Ceritan kesakitan yang singkat dan tergesa-gesa perlahan memudar menjadi keheningan. Ini sudah berakhir. Haha, kita menang. Aku belum mati. Ketika blood demon terakhir jatuh, semua ahli manusia yang hadir menghela nafas lega. Kebanyakan dari mereka kelelahan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka memandang orang-orang di sekitar mereka, bersemangat sekaligus marah. Sekelompok bajingan terkutuk ini akhirnya kembali ke neraka. Mereka membunuh begitu banyak dari kita. Huff, sepertinya yang disebut 24 pengawal iblis darah di bawah pimpinan Raja Yamah hanya biasa-biasa saja. Pertempuran ini memuaskan. Namun, sebelum mereka dapat beristirahat sejenak, awan merah muncul di tengah makam abadi dan iblis. Banyak rune yang mempesona bersinar seperti bintang di langit. Meskipun aura kegelisahannya berada puluhan mil jauhnya, ia masih sangat kuat. Aura iblis yang sangat kuat, Tuan Muda Xiaomeng menyipitkan matanya, tampak berhati-hati. Jika aku tidak salah, itu pasti makam dewa iblis. Itu juga alasan mengapa klan iblis menimbulkan masalah, jari pengangkat pedang Li Yuan Liang berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi, teriak Li Yan Cheng pedang iblis berbulu sepuluh. Li Yuan Liang mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Mereka baru saja melalui pertempuran besar dan mereka semua kelelahan. Meskipun mereka telah mengalahkan 24 pengawal setan darah, mereka juga menderita banyak korban. Tidak pantas bagi mereka untuk masuk begitu saja. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka berempat memiliki tubuh suci dan garis keturunan. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika mereka menghadapi yang mulia iblis, mereka tidak akan takut. Ayo pergi. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Yuan Liang dan tiga orang lainnya memimpin dan terbang ke arah makam dewa iblis. Yang lainnya tidak ragu sama sekali. Bagi mereka, keempatnya adalah asuransi mutlak. Mengaum. Namun, di detik berikutnya, awan binatang iblis yang menggemparkan bumi bergema di langit. Gelombang suara yang tak terlihat membuat darah semua orang mendidih. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat naga banjir sepanjang 3000 meter dengan sisik merah membubung ke langit, menyapu gelombang udara yang menghancurkan bumi. Jika kamu tidak ingin dimusnahkan, aku menyarankan kamu untuk segera berhenti. Mengaum. Merayu. Kemudian, segerombolan binatang iblis bergegas keluar seperti gelombang hitam. Pegunungan dengan cepat ditempati oleh pertempuran, dan langit dipenuhi dengan binatang hitam. 1084 Jika kamu tidak ingin dimusnahkan, aku menyarankan kamu untuk segera berhenti. Mengaum. Ditemani oleh auman naga yang memekakan telinga, gelombang monster hitam tiba-tiba melonjak ke arah makam dewa iblis seperti tsunami. Sekelompok besar binatang iblis dengan cepat menduduki pegunungan dan langit. Sebelum pembangkit tenaga manusia bisa bergerak, mereka diblokir di langit di atas jurang. Binatang tingkat terhormat. Mata Li Yuan Liang menjadi dingin saat dia melihat naga banjir sisik merah yang membubung ke langit. Ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Tiga lainnya juga berkumpul. Pedang iblis berbulu 10, Li Yan Cheng mendengus dan berkata, ada lebih dari satu. He he. Kelelawar jahat yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membentuk jalur lebar berwarna merah darah di udara. Yang mulia iblis kelelawar darah seperti vampir yang datang dari kegelapan, menginjak jalur berwarna merah darah. Tekanan takasat mata itu seperti gunung besar yang menekan tubuh. Ekspresi Wu Siu dan Song Hao dari Sekte Han Yun, Pavilion Equal Heaven, dan Istana Matahari yang mendalam sedikit berubah. Sebelumnya, mereka telah menghadapi dua yang mulia iblis. Meskipun mereka hanya saling berhadapan dari jauh dan tidak bertarung secara langsung, pertarungan kacau melawan gelombang monster itu cukup tragis. Haruskah kita mundur dulu? Tuan muda Xiaomeng mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Hef. Itu hanya dua yang mulia iblis. Apa yang perlu ditakutkan? Keanggunan mematikan Liu Wu Yue menjawab dengan sedikit ejekan. Xiaomeng menyentuh hidungnya. He he. Kamu benar, kalau begitu ayo kita menyerang sampai akhir dan menyerang, sarang, Dewa Iblis. Melihat di menki yang padat dan kacau di tengah makam abadi dan iblis, semua orang menjadi semakin gelisah. Tanda lampu merah yang besar dan kuat serta ki iblis yang mengerikan seperti awan gelap yang menutupi langit dan menutupi bumi. Segudang tanda jimat berkibar di langit dan bumi, mempesona dan cemerlang seperti bintang yang menghiasi langit. Ayo pergi. Mata Li Yuanliang bersinar karena tekat. Kemudian, aura agung meledak darinya saat dia menyerang yang mulia iblis naga skala merah yang mendominasi. Hei. Tepat pada waktunya, sebagai yang mulia klan monster, naga merah tidak takut sama sekali di hadapan salah satu sekte surga yang memiliki fisik suci. Tubuh naganya yang besar menukik ke bawah, dan cakarnya yang tajam seperti kait raksasa yang dapat membelah gunung dan menangkap langit. Ha. Ledakan. Itu seperti meteor yang bertabrakan dengan meteor. Bintang surgawi itu meledak, dan gelombang kejutnya menyebar ke seluruh langit. Li Yuanliang dan Dewa Iblis naga merah bertabrakan secara langsung. Meskipun ada perbedaan besar antara ukurannya, gelombang serangan liar dan dahsyat yang meletus menyebabkan langit bergetar dan kegelisahan menyebar ke segala arah. Seiring dengan gelombang udara kacau yang keluar, keduanya terbang mundur. Li Yuanliang berjungkir balik di udara, pakaiannya tidak berantakan sama sekali. Aura yang mulia iblis naga merah naik, dan matanya bagaikan api. Kekuatan tubuh suci memang luar biasa. Di saat yang sama, tiga lainnya tidak punya niat untuk berhenti. Mereka langsung melewati pertarungan antara keduanya dan berlari ke belakang. Hei hei. Kemudian, kumpulan kelelawar yang padat bergegas menuju mereka bertiga. Kenapa mengganggu? Itu bukan tempat yang harus kamu datangi. Suara yang mulia iblis kelelawar darah terdengar jahat dan menawan. Dia merentangkan tangannya di bawah jubah longgarnya. Kulitnya yang sangat putih dan tidak normal sama sekali tidak berlumuran darah. Dia merentangkan jari-jarinya, dan bola cahaya merah darah keluar dari telapak tangannya. Cahaya merah darah melintas, dan bayangan berbentuk bulan sabit menyapu ke arah mereka. Aku akan menghentikannya, Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, berterus terang. Dia terbang dan memblokir di depan yang mulia iblis kelelawar darah. Xiao Meng mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, tanda muncul di lengannya. Pembulu darahnya menonjol, dan seluruh lengannya sepertinya mengandung kekuatan guntur. Hualala. Lebih dari selusin rantai besi kuat yang bersinar dengan cahaya kemasan menyilaukan keluar dari telapak tangan Xiao Meng. Kemudian, seperti ular piton naga, mereka bergegas menuju serangan yang mulia iblis kelelawar darah. Bang, bang, bang. Rantai besi dan bayangan bengkok saling terkait dan terjerat satu sama lain. Seolah-olah ada jaring besar yang tidak beraturan di antara keduanya. Heh, tubuh suci penangkap surga. Itu nama yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu hanya reputasi yang tidak pantas. Yang mulia iblis kelelawar darah tertawa sinis. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan seekor kelelawar merah tiba-tiba terbang keluar. Kelelawar itu dengan cepat melewati celah antara rantai besi yang terjalin dan terbang langsung menuju Xiao Meng. Berdengung. Hampir di saat yang sama, tubuh yang mulia iblis kelelawar darah, yang masih berada ratusan meter jauhnya, langsung menghilang, dan tubuhnya hancur seperti gelembung. Detik berikutnya, kelelawar yang terbang di depan Xiao Meng berubah menjadi tubuh asli dari yang mulia iblis kelelawar darah. Teknik perpindahan transformasi. Xiao Meng sedikit terkejut. Segera, gelombang kedua serangan Bloodbath Demon Lord telah tiba. Telapak tangan pihak lain melesat secepat kilat, dan kelelawar di sekitarnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, mereka disusun menjadi bentuk pedang tajam. Pedang kelelawar tidak memiliki ujung dan cahaya. Namun, itu memancarkan aura berbahaya yang tidak bisa diabaikan. Kelelawar di atasnya sangat beracun, seolah-olah mereka akan mati jika bersentuhan. Hei hei, bahkan tubuh suci pun bisa mati dengan mudah. Bersamaan dengan tawa yang menyeramkan, pedang kelelawar itu seperti pedang iblis yang hendak menembus jantung, dan segera tiba di depan Xiao Meng. Pupil mata yang terakhir sedikit menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Xiao Meng, yang mulia iblis kelelawar darah memasang ekspresi sinis di wajahnya. Maaf, selamat tinggal. Mendesis. Suara tajam bersiul, dan mata yang mulia iblis kelelawar darah segera berubah menjadi dingin. Pedang kelelawar itu benar-benar menembus udara. Xiao Meng sudah menghilang ke udara. Hei hei, maaf mengecewakanmu. Tawa Sembrono terdengar dari belakang. Yang mulia iblis kelelawar darah berbalik dan melihat Xiao Meng bersandar malas pada rantai besi. Tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Tanda pada rantai besi berkedip-kedip, dan indah seperti karakter kuno. Teleportasi. Di suatu tempat di luar medan perang, Chu Hen, yang telah meninggalkan medan perang, melihat konflik yang terjadi di depannya dengan heran. Di antara mereka berempat, tubuh suci bayangan Li Yuan Liang dapat mengubah wujudnya menjadi ketiadaan, sehingga menyaring kerusakan eksternal. Tubuh suci enam api Liu Wu Yue seharusnya termasuk dalam batas garis keturunan api mistik. Tubuh suci pembudidaya hantu Li Yang Cheng dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam semua aspek. Hanya tubuh suci penangkap surga Xiao Meng yang hanya mengungkapkan tingkat dangkal, dan itu agak sulit untuk dilihat. Chu Hen juga tidak berdaya. Tujuannya datang ke sini hanya untuk menemukan Luo Mengcang, itu saja. Dia tidak menyangka makam dewa dan iblis akan berada dalam kekacauan, dan dia hampir terlibat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik dia pergi dulu. Meskipun Chu Hen penasaran dengan apa yang disebut makam kaisar binatang iblis, dan dia juga tahu bahwa tujuan kunjungan kaisar binatang iblis adalah untuk menemukan sisa-sisa kaisar binatang iblis, sebagai orang luar, lebih baik dia tetap tinggal. Sejauh mungkin. Segera, Chu Hen bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, Liu Uyue dan Li Yang Cheng memimpin kelompok ahli di sekitar dua yang mulia iblis, dan bersiap memasuki makam kaisar binatang iblis. Kekuatan tubuh suci mereka menyapu segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Semua binatang iblis yang menghalangi jalan di depan semuanya akan diledakkan dengan indah hingga mati. Saat mereka hendak keluar dari tempat pemakaman iblis, aura kuat lainnya mencegat mereka, menghalangi jalan mereka. Semuanya, silakan kembali. Suaranya yang lembut dan tenang seperti air dari sumur kuno, dan temperamennya yang tiada taraf adalah bawaannya. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka melihat sosok tinggi dan ramping berdiri di udara di depan Liu Uyue dan Li Yang Cheng. Dia mengenakan topeng di wajahnya. Topengnya sangat sederhana, dan hanya ada sedikit pola cahaya di atasnya. 1085. Semuanya, tolong kembali. Suaranya yang tenang dan jernih bagaikan air di sumur kuno, lembut namun tegas. Chu Hen, yang hendak pergi, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Itu dia. Bai Kiyanyu. Dangkal dan dalam, panjang dan menyenangkan. Suara puitisnya bagaikan salju di awal musim semi setelah musim dingin yang keras. Sungguh indah sekali. Dia layak mendapatkan nama ini. Chu Hen tanpa sadar menghentikan langkahnya. Ketika mereka berpisah di hutan, Bai Kiyanyu membantunya mengalihkan perhatian King Xiong, Song Li, dan yang lainnya dari suku Light Sein. Saat itu, dia sedikit khawatir apakah dia bisa mengatasi masalah tersebut. Sekarang dia melihat bahwa dia aman dan sehat, Chu Hen tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Namun, situasi Bai Kiyanyu saat ini tampaknya lebih merepotkan dibandingkan dengan suku Light Sein. Siapa yang menghalangi jalan? Liu Wu Yue menatap dingin sosok anggun di depannya, matanya penuh dingin. Itu dia lagi, Song Hao, jenius dari pavilion pengumpulan surga, melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Kakak senior Liu, kita pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia memblokir Wu Siu dan aku sendirian, dan Kin He dingarai besar di timur. Huff! Liu Wu Yue mencibir, Wu Siu dan yang lainnya bisa memahami dia memblokir Song Hao, tapi sekarang dia memblokir mereka. Dia benar-benar sombong. Kamu manusia, tapi kamu bersama binatang iblis. Konyol sekali. Liu Wu Yue berkata. Suara Bai Kiyanyu masih tenang, dia tidak membela diri, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan aturan dunia. Dia berkata, binatang iblis di sini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik binatang iblis. Mereka tidak membunuh siapapun ketika mereka datang, dan mereka tidak menghancurkan kota atau tanah. Mengapa Anda ingin menghentikan kami? Kau memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Makam keabadian dan iblis adalah tanah umat manusia, jadi secara alami berada di bawah perlindungan kita. Bagaimana mungkin kita tidak membunuh binatang iblis ketika mereka datang? Li Yanceng berteriak dengan suara rendah. Itu benar. Liu Wu Yue menimpali setuju. Pada saat yang sama, api warna-warni muncul di dalam tubuhnya, membentuk gaun bulu yang indah di sekujur tubuhnya. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah. Bai Kiyanyu menggelengkan kepalanya sedikit, matanya yang jernih di balik topengnya bergetar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu hentikan. Huff, Liu Wu Yue terkekeh dingin, saya pikir Anda salah paham. Saya menyuruh Anda pergi bukan karena saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi karena Anda bahkan tidak memiliki hak untuk mati di tangan saya. Dengan fisik sucinya, Liu Wu Yue berhak menjadi sombong. Namun, emosi Bai Kiyanyu tidak berfluktuasi sedikitpun. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, mengapa kamu begitu percaya diri? Kenapa dia begitu percaya diri? Alis Liu Wu Yue berkerut setelah mendengar ini. Kamu yang meminta. Berdengung. Liu Wu Yue membuat segel tangan, dan aura garis keturunannya yang menakjubkan melonjak seperti geyser. Tiba-tiba, tiang api muncul. Nyala api mengalir, dan auranya sangat mengejutkan. Hua. Pilar api yang perkasa dan megak itu seperti jembatan pelangi enam warna yang membentang melintasi langit, menyapu aura penghancur yang mengerikan saat meledak langsung ke arah Bai Kiyanyu. Langkah pertamanya adalah langkah membunuh. Keanggunan yang fatal itu tanpa ampun. Saat semua orang mengira Liu Wu Yue akan membunuhnya dengan satu serangan, lapisan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Bai Kiyanyu mengangkat tangannya, dan jari rampingnya terentang di udara. Sebuah penghalang cahaya beriak di udara. Pola cahaya kemasan menyebar ke arah vertikal, diikuti oleh ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat. Flaming Rainbow Bridge yang melaju ke arah Bai Kiyanyu menghantamnya dengan kuat. Ledakan. Gelombang panas menyelimuti langit dan menghanguskan bumi. Hujan badai cahaya warna-warni turun dari langit. Dalam sekejap, jembatan pelangi menyala yang ganas seperti naga gila itu seperti kaca yang menabrak pelat besi. Itu langsung hancur dan meledak menjadi hujan miliaran bola api. Ekspresi semua orang berubah. Mereka hanya bisa melihat gelombang energi yang kuat menyapu sisi Bai Kiyanyu, tapi riak penghalang cahaya di depannya tetap tidak rusak sama sekali. Apa? Ekspresi Liu Uyue menjadi dingin. Di belakangnya, Song Hao, Wu Xiu, dan orang lain yang pernah melawan Bai Kiyanyu sebelumnya merasa terkejut. Mereka mengira kekuatan Bai Kiyanyu hanya setara dengan mereka bertiga, namun mereka tidak menyangka bahwa dia masih mampu bertahan melawan Liu Uyue. Wus! Pada saat yang sama, pedang iblis berbulu sepuluh, Li Yanceng, telah mulai bergerak. Dia mengayunkan pisau bulu ke belakang. Saat bergerak, belati terbang itu terbelah menjadi lima, dan seperti bintang jatuh, ia langsung tiba di depan Bai Kiyanyu. Belati terbang dengan bulu yang sangat tajam itu luar biasa tajam. Seolah-olah menembus es, ia langsung menembus penghalang cahaya emas dan menyerang Bai Kiyanyu secara langsung. Namun Bai Kiyanyu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia terbang kembali seperti kupu-kupu yang gesit. Serangan belati terbang itu tidak melambat, dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Saat belati terbang itu berjarak kurang dari satu jari dari tubuh Bai Kiyanyu, mata indah di balik topeng itu diam-diam melonjak dengan cahaya kemasan yang aneh. Berdengung. Dalam sekejap, ruangan itu sedikit bergetar, dan lima belati terbang yang bersinar tiba-tiba berhenti seolah-olah mereka diblokir oleh penghalang tak terlihat. Kemudian, mereka jatuh tak berdaya ke tanah. Semua orang terkejut sekali lagi. Dua serangan berturut-turut itu dengan mudah dimentahkan oleh lawannya, dan hal ini cukup mengejutkan. Gemuruh. Pada saat ini, makam kaisar iblis di tengah makam dewa dan iblis menjadi semakin bergejolak. Awan kesengsaraan yang perkasa menekan langit, dan langit menjadi gelap. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menengadah ke langit dan mengeluarkan serangkaian teriakan nyaring. Lian Cheng dan Liu Wu Yue saling memandang, dan yang pertama berkata, Saya khawatir wanita ini mengulur waktu. Anda menyeretnya keluar, dan saya akan kembali dan melihatnya. Kita tidak bisa membiarkan iblis itu keluar. Binatang buas punya jalannya sendiri, apapun yang terjadi, kalau tidak. Huff. Aku mengerti meski kamu tidak memberitahuku. Setelah mengatakan itu, Liu Wu Yue menyerang Bai Qianyu lagi. Lian Cheng segera memimpin Wu Siu, Song Hao, dan murid jenius lainnya untuk pergi ke belakang. Bai Qianyu secara alami mengetahui niat lawannya, jadi dia langsung meninggalkan Liu Wu Yue dan terbang menuju Lian Cheng. Mata yang terakhir menjadi dingin, dan senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Tepat waktu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan lima garis cahaya lainnya keluar. Baik dari segi kecepatan maupun aura, lima garis cahaya ini jauh melampaui lima garis cahaya sebelumnya. Jelas sekali bahwa Lian Cheng melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja menahan diri sekarang untuk menyesatkan lawannya agar berpikir bahwa dia berada dalam batas kemampuannya. Sekarang, dia akan melepaskan kekuatan penuhnya dan membuat lawannya lengah. Lima garis cahaya menembus udara, meninggalkan jejak panjang dan sempit di belakangnya. Itu seperti anak panah dewa yang menembus langit. Melihat Baikianyu tidak punya tempat untuk bersembunyi, wajah semua orang sudah dipenuhi senyuman puas. Namun, di saat berikutnya, Baikianyu berbalik seperti angsaroh, rambut panjangnya yang indah dan postur tubuhnya memancarkan semacam keanggunan. Ketika dia berbalik lagi, dia sebenarnya sedang memegang Gukin di pelukannya. Gukin memiliki tujuh senar, dan badannya diukir dari kayu. Itu memiliki kesan antik, dan pola aneh di tubuhnya memberi kesan kuno. Zeng! Jari Diok Baikianyu bergerak lincah sambil memetik senarnya. Mengikuti serangkaian nada-bernada agak tinggi, lingkaran cahaya biru muncul. Bang! 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 Setelah itu, lima garis cahaya dihancurkan oleh pola cahaya biru. Itu, alis Liu Uyue berkerut saat dia mengepalkan tinjunya. Dia tanpa sadar berseru, tujuh kerusakan sitar. Tujuh kerusakan sitar. Senjata ilahi. Bahkan ekspresi Lian Cheng pun berubah. Dia menatap topeng di wajahnya seolah dia ingin melihat menembusnya. 1086. Siapa? Siapa kamu? Lima bilah terbang itu langsung hancur. Ekspresi Lian Cheng berubah drastis. Liu Uyue dan ahli manusia lainnya juga tercengang. Sepasang mata kebingungan yang tak terhitung jumlahnya menatap sitar tujuh senar yang sederhana dan tanpa hiasan di tangan Baikianyu. Itu adalah tujuh luka sitar. Saya khawatir identitas orang ini luar biasa. Hef! Pantas saja dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Apa dia takut kita akan mengetahui identitasnya? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Setelah terkejut sesaat, Liu Uyue dan Lian Cheng saling memandang dan mengangguk. Kemudian, aura kekerasan dan kuat muncul dari keduanya, dan keduanya menyerang Baikianyu dari kiri dan kanan. Namun, Baikianyu sama sekali tidak berniat mengelak. Ia memegang sitar dengan tangan kiri dan memiringkannya, sedangkan jari tangan kanannya dengan ringan memetik senarnya. Melodi yang ringan dan merdu bagaikan pertemuan hutan pegunungan dan mata air. Kemudian, beberapa kelopak kupu-kupu transparan terbang keluar dari ujung jari Baikianyu. Desir, desir, desir. Kelopak kupu-kupu itu sangat cepat, dan terbang menuju Liu Uyue dan Lian Cheng seperti pesawat ulang alik yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun. Keduanya melintas dan menghindari kelopak kupu-kupu. Permainan anak-anak. Liu Uyue mendengus dengan dingin, dan gaun warna-warni di sekujur tubuhnya juga mulai bersinar dengan cahaya cemerlang. Api enam warna membubung ke udara sebelum melonjak seperti tsunami yang mengamuk. Pekik. Teriakan burung Phoenix yang keras dan menusuk terdengar, dan sepasang sayap bayangan yang panjangnya lebih dari seribu kaki dengan cepat melesat keluar dari dalam api. Ia bersiul di langit dengan momentum yang dahsyat. Sayap bayangan itu seperti tiruan burung dewa, dan meninggalkan gelombang besar di udara. Di sisi lain, mata Lian Cheng juga berubah menjadi titik-titik merah. Rambut panjangnya seperti salju, dan dia memegang pedang berbulu sepuluh dengan kedua tangannya. Dia mengayunkannya secara horizontal dengan cara yang mendominasi, dan pancaran pedang sepanjang seribu meter menebas ke depan dengan kekuatan untuk membelah langit. Serangan gabungan dari dua keajaiban dengan garis keturunan suci benar-benar menggemparkan dunia. Binatang iblis di sekitarnya semuanya dipaksa mundur oleh aura yang menusuk ini. Sayap bayangan menebas, dan pancaran pedang sepanjang seribu meter menyapu ke depan. Kecepatan permainan Baikianyu tiba-tiba meningkat, dan melodi yang jernih menjadi bernada sangat tinggi. Irama cepatnya seperti badai yang sangat deras. Berdengung. Gelombang suara yang sangat dingin melonjak, melonjak seperti gunung. Wash, diiringi deru angin dingin, musik yang dirilis justru mengambil bentuk yang substansial. Di bawah tatapan ngeri semua orang, seolah-olah udara telah menyatu, dan selusin penjaga transparan yang memegang tombak panjang dan tombak berat tiba-tiba muncul di kehampaan. Aura dingin dan mematikan itu seperti milik prajurit mayat hidup yang telah dipanggil kembali. Para penjaga transparan segera melancarkan serangan mereka, mengacungkan senjata mereka untuk menghadapi serangan kuat yang dilancarkan oleh Liu Wu Yue dan Li Yan Cheng secara langsung. Ledakan. Bang. Kekuatan yang kuat bertabrakan secara langsung, dan badai energi yang dahsyat dan menakjubkan segera melanda. Tabrakan antara kekuatan dua garis keturunan suci dan kekuatan alat ilahi segera menyapu langit, seperti perpaduan tsunami bintang. Hujan api menyapu langit, dan selusin prajurit undet yang sangat dingin menyerang seperti pisau panas menembus mentega. Mereka seperti hiu hirupi kuk yang menerobos gelombang laut, membelah dua serangan dan langsung menyerbu ke arah Li Yan Cheng dan Liu Wu Yue. Keduanya sedikit terkejut. Setelah itu, aura yang lebih kuat meletus, dan angin palem yang dahsyat dan dahsyat sekali lagi muncul. Ledakan. Aliran udaranya seperti gelombang yang begelombang, dan kekuatan hirupi kuk melonjak seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan para prajurit undet yang mendekat. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan tujuh bahaya sitar sedemikian rupa? Sepertinya segalanya akan menjadi sedikit rumit. Ayo kita paksakan jalan kita. Saya tidak percaya dia bisa menghentikan begitu banyak dari kita sendirian. Mata semua orang berkedip dengan cahaya dingin. Liu Wu Yue dan Li Yan Cheng saling memandang, dan mereka juga melihat kehatian-kehatian di mata satu sama lain. Keduanya lalu melirik Li Yuan Liang dan Xiao Meng yang sedang bertarung di belakang mereka. Mereka berdua saat ini sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Raja Iblis Naga Merah dan Raja Iblis Kelelawar Darah. Kedua Raja Iblis itu sangat kuat, dan bahkan dengan kekuatan garis keturunan suci mereka, mereka tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi sebenarnya dari wanita bertopeng misterius ini. Li Yan Cheng sedikit mengernyit, dan dia berkata kepada Liu Wu Yue dengan suara rendah, ayo mundur sekarang. Ras Iblis pasti telah mengirimkan lebih dari dua Raja Iblis. Bahkan jika kita mencapai makam Dewa Iblis, kita tidak akan mampu menangani mereka. Huff! Liu Wu Yue mendengus dingin, dan menjawab dengan tegas, jelas dia mengulur waktu. Aku khawatir sesuatu telah terjadi di makam Dewa Iblis. Kalau tidak, mengapa Raja Iblis lainnya belum muncul? Jika kita mundur sekarang, itulah yang mereka inginkan. Mata Li Yan Cheng menyipit, dan tatapannya mengarah ke pusat makam abadi dan Iblis. Aura Iblis yang memenuhi langit dan bumi menjadi semakin padat. Itu menutupi langit dan bumi seperti lautan bintang dan awan yang luas dan kacau. Pancaran cahaya merah yang memancarkan energi kuat mengalir dengan bebas, dan Rune mempesona yang mengelilingi langit dan bumi sangat indah dan menarik perhatian, seperti jiwa bintang yang menghiasi kehampaan yang kacau. Li Yan Cheng mengangguk, Kamu benar, kita tidak bisa membiarkan Raja Iblis melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menegakkan postur mereka lagi, dan aura esensi sejati yang agung melonjak. Melihat orang-orang yang tidak mau menyerah, Bai Qianyu mengangguk sedikit, dan riak samar muncul di matanya yang jernih di balik topeng. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, dan tujuh kerusakan sitar melayang di depannya. Dia meletakkan kedua tangannya di badan sitar, dan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok dengan lembut membelai senarnya. Sepuluh jarinya memetik, dan dalam sekejap, melodi yang merdu dan hidup menyebar ke seluruh langit di atas jurang seperti angin sepoi-sepoi yang mengalir melalui aliran pegunungan. Melodi yang tak berbentuk sangat enak untuk didengarkan. Namun, dampak yang ditimbulkannya sangat kuat. Dengan Bai Qianyu di tengahnya, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan jatuh ke dalam riak lembut. Ketika suara sitar masuk ke telinga mereka, Li Wu Yue, Li Yan Cheng, dan yang lainnya segera merasakan darah di tubuh mereka, mereka bergejolak, dan pikiran mereka bergetar. Esensi sejati yang mereka kumpulkan tampaknya telah mengalami dampak yang tidak terlihat, dan tersebar secara tidak normal. Sial, musik sitar ini bisa mengganggu pikiran. Li Yan Cheng mengutuk dengan suara rendah. Tujuh kerusakan sitar dapat mewujudkan kekuatan untuk membunuh orang, dan juga dapat melukai orang tanpa terlihat. Dalam keadaan seperti itu, tidak dapat mengumpulkan esensi sejati dengan cepat tidak diragukan lagi berakibat fatal. Bahkan Li Wu Yue dan Li Yan Cheng pun terpengaruh, apalagi yang lain. Semua orang sepertinya mabuk, dan tubuh mereka bergoyang seolah-olah mereka terjebak dalam rawa yang tak terlihat. Gerombolan besar binatang buas menerkam mereka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Suara kepakan segera menyelimuti seluruh langit di atas curang. Setelah itu, bahkan Li Yuan Liang dan Xiao Meng pun terpengaruh. Bam! Penguasa Iblis Naga Merah menyerang dengan cakarnya, dan udara terkoyak. Cakarnya yang besar dan berbentuk kait sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah langit. Li Yuan Liang, yang seharusnya berimbang, kali ini terpaksa mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu tunggu? Li Yuan Liang berteriak keras. Ekspresi Liu Wu Yue dan Li Yan Cheng menjadi gelap. Raungan pihak lain benar-benar membuat mereka kesal. Kamu lindungi aku, teriak Li Yan Cheng dingin. Setelah mengatakan itu, dia dengan paksa mengumpulkan esensi sejati yang kuat, dan kemudian meledak dengan kecepatan tinggi, seperti ikan pedang laut dalam yang menyerbu menuju Bai Qianyu. Binatang Iblis yang berkumpul di sekitar segera melancarkan serangan ganas untuk menghentikannya. Binatang Iblis yang ganas dan ganas dengan cepat berkumpul dan menyerang. Namun, sebelum binatang Iblis itu mencapai Li Yan Cheng, bola api enam warna jatuh dari langit seperti meteor, menghujani kepalanya. Bam! Bang! Satu demi satu, binatang Iblis itu hancur berkeping-keping oleh api meteorit dan meledak berkeping-keping. Langit dipenuhi hujan api bercampur daging cincang. Langit berada dalam kekacauan. Sangat bagus. Kilatan dingin muncul di mata Li Yan Cheng. Di bawah perlindungan Liu Wu Yue, dia bergegas menuju Bai Qianyu secepat yang dia bisa. Kekuatan tubuh suci pembudidaya hantu itu seperti tsunami yang meletus. Li Yan Cheng memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan cahaya pedang setinggi seribu meter membubung ke langit. Saya ingin melihat siapa sebenarnya Anda. Saat pedang ditarik, cuaca berubah. Cahaya pedang raksasa menebas dengan kekuatan membelah gunung, dan aliran udara yang kacau di dunia terdorong ke samping. Satu pedang, satu teknik, semuanya mendominasi. Namun, saat menghadapi pedang Li Yan Cheng yang mengejutkan, Bai Qianyu bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Jari-jarinya yang ramping dan indah masih memainkan sitar di depannya dengan ritme yang ringan. Gemuruh. Dalam sekejap, langit kehilangan warnanya, dan gelombang pedang melonjak ke langit. Layar cahaya kemasan besar muncul entah dari mana di depan Bai Qianyu seperti Fata Morgana. Cahaya pedang sepanjang seribu meter itu dengan kuat menghantam tirai tipis yang berkedip-kedip dengan simbol-simbol cemerlang. Cahaya berkembang seperti hujan. Pedang kuat Li Yan Cheng hancur sedikit demi sedikit di depan banyak pasang mata yang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu pecah berkeping-keping inci demi inci dan segera meledak di ruang kosong. Apa? Pupil mata Li Yan Cheng mengerut, dan dia mengerutkan kening. Dia memblokirnya lagi. Pada saat ini, bahkan pedang iblis berbulu sepuluh, yang memiliki tubuh suci yang luar biasa, mau tidak mau merasakan kekalahan. Kita harus merebut tujuh kerusakan sitar dari tangannya. Kata Liu Wu Yue dingin. Tujuh kerusakan sitar. Li Yan Cheng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa merebutnya? Dia bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi menghentikannya bermain sitar. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, dunia yang awalnya kacau tiba-tiba tersapu oleh angin kencang, dan angin bertiup kencang dan awan melonjak. Awan gelap bergejolak di langit, dan pusaran nebula besar seukuran batu giling menutupi seluruh langit di atas abisal kenyian tanpa peringatan apapun. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Bahkan yang mulia setan naga merah, yang mulia setan kelelawar darah, Li Yuan Liang, dan aliansi Xiao tanpa sadar menjadi waspada. Berdengung. Tanpa peringatan apapun, bersamaan dengan berkumpulnya dan gemetarnya ruang, seberkas cahaya hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit, seperti hukuman ilahi yang menembus langit. Dalam proses pergerakan, bagian dalam pilar cahaya hitam dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa ilusi. Pedang raksasa itu sangat lebar, dan bilahnya memancarkan rune misterius dan rumit yang tak terhitung jumlahnya. Sasaran dari pedang raksasa itu tidak lain adalah Bai Qianyu yang sedang memainkan Seven Damages Zider. Auranya mengerikan dan megah seperti gunung. Bai Qianyu mengangkat kepalanya, dan di balik topeng itu, ada sedikit keheranan di matanya yang indah. Dengan ledakan keras, pilar cahaya raksasa, seperti pedang dewa, langsung mengenai sosok Bai Qianyu yang anggun dan seperti dunia lain. Gelombang ki hitam yang besar dan dahsyat itu seperti nebula yang beriak, menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, musik sitar yang bergema antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti. Di tengah gelombang udara yang ganas, sosok anggun yang seperti kupu-kupu roh tiba-tiba jatuh. Tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh Bai Qianyu, tapi yang mengejutkan adalah auranya dengan cepat menyatu. Gumpalan cahaya hitam berputar di sekitar tubuhnya dan kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Yuan sejati yang dilepaskan Bai Qianyu benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Itu adalah, Li Yuan Liang mengepalkan tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak mungkin salah, Tuan Muda King Cheng, suara aliansi Xiao dalam, dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia mengucapkan beberapa kata, teknik penyegelan Suanyuan. Teknik penyegelan Suanyuan. Mendengar nama ini, hati semua orang dipenuhi ketakutan. 1087. Teknik penyegelan Suanyuan. Mendengar nama ini, semua orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Bahkan Li Yuan Liang, Pedang Iblis Berbulu Sepuluh Lian Cheng, Liu Wu Yue, Tuan Muda King Cheng, dan anggota aliansi Xiao lainnya mengungkapkan ekspresi keterkejutan dan kesungguhan. Bahkan orang-orang dari tempat itu ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Gemuruh. Angin dan guntur menderu, langit dan bumi kehilangan warnanya. Di atas surga ke-9, badai nebula seperti batu kilangan raksasa mengguncang bintang-bintang. Sinar cahaya raksasa yang tampak seperti pedang dewa menembus langit dan menyapu aura agung. Bersamaan dengan musik yang berhenti tiba-tiba, gelombang udara yang bergejolak pun mengalir deras. Di bawah tatapan semua orang, aura esensi sejati yang dikeluarkan oleh Bai Kiyanyu sepertinya terkurung dan segera ditekan. Untayan pola cahaya gelap terjalin di sekujur tubuhnya, membentuk serangkaian tanda penyegel yang aneh dan mantra rahasia. Dalam sekejap, esensi sejati dalam tubuh Bai Kiyanyu sepertinya jatuh ke dalam keadaan hening, tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Gemuruh. Sebelum semua orang dapat pulih dari keheranan mereka, fluktuasi energi dahsyat lainnya yang sebanding dengan serangan badai menyelimuti kehampaan. Gelombang cahaya menyilaukan bermekaran melalui awan yang bergulung. Ekspresi yang mulia setan naga merah dan yang mulia setan kelelawar darah berubah drastis. Oh tidak, nona Bai dalam bahaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya langsung melepaskan diri dari pertarungan masing-masing. Yang mulia iblis naga merah meledak dengan cahaya merah yang mengerikan, sementara Yang mulia iblis kelelawar darah melepaskan jalur kelelawar dan bergegas menuju area di mana Bai Kiyanyu berada dengan kecepatan tercepat. Namun, meski reaksi mereka cukup cepat, mereka masih terlambat satu langkah. Bersenandung. Aliran udara langit dan bumi bergetar hebat, dan angin kencang turun. Seberkas cahaya hitam lainnya dengan gelombang udara yang bergulung jatuh dari langit, dengan kekuatan menembus langit dan bumi, dan menyerang Bai Kiyanyu lagi. Aura yang keras dan kuat itu seperti pilar dewa yang turun dari langit. Pada saat ini, Bai Kiyanyu terjatuh tanpa daya kejurang yang dalam di bawah, terkurung oleh pola cahaya gelap yang mengalir di luar tubuhnya seperti burung layang-layang di dalam sangkar. Pancaran cahaya yang jatuh dengan cepat menunjukkan kekuatan penghancurnya. Kecepatan jatuh Bai Kiyanyu jauh lebih lambat dari kecepatan pancaran cahaya, dan jarak antara keduanya menyusut dengan cepat. Sosok cantiknya seringan kupu-kupu yang tertiup angin. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya, dan sedikit keraguan muncul di matanya di balik topeng. Namun pada saat kritis ini, suara yang sangat keras dan menggemparkan bumi bergema di kehampaan, dan gelombang udara yang besar dan dahsyat beriak seperti tsunami yang meledak di langit di atas Bai Kiyanyu, menyapu ke segala arah. Jantung semua orang berdetak kencang. Pupil mata semua orang mengerut, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Perisai cahaya ungu yang berkedip-kedip dengan rune yang mempesona dan memancarkan aura iblis tiba-tiba muncul di depan Bai Kiyanyu. Sama seperti pilar cahaya hitam yang menyerangnya, tidak ada peringatan. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Desir. Hampir di saat yang bersamaan, sambaran petir berwarna biru tua melesat melintasi langit di atas jurang-jurang. Setelah itu, sosok gesit dan garang yang diselimuti cahaya ungu tiba-tiba melintas di sisi Bai Kiyanyu. Sebuah lengan yang kuat dan kuat dengan cepat terulur, dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya, dan menariknya ke samping. Ayo pergi, sebelum Bai Kiyanyu sempat bereaksi, Cuhan mendukungnya, melangkah ke udara, dan mundur melawan badai energi agung di atas mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Orang itu lagi, Song Hao, si jenius dari pavilion Kisyao, berteriak tanpa sadar. Wu Siu dari Sekte Han Yun juga mengerutkan kening, dan berkata, ini kedua kalinya. Bahkan Raja Iblis Naga Merah dan Raja Iblis kelelawar darah saling memandang dengan heran, dan di saat yang sama, mereka menghela nafas lega dan segera bergegas menuju mereka berdua. Hef, Liu Wu Yue mendengus dengan nada menghina. Dia sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Cuhan telah memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, dan dia tidak berharap dia masih berani tinggal di sini. Kini, dia bahkan berani terang-terangan membantu ras iblis. Dia hanya bodoh dan sombong. Mata Liu Wu Yue menjadi dingin. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kali ini, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Liu Wu Yue membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan saat api enam warna menyala, gelombang yang sangat panas kembali muncul di kehampaan. Gemuruh. Detik berikutnya, bola api menyilaukan yang menyilaukan seperti matahari melesat melintasi langit, dan seperti bintang jatuh atau meteorit, langsung menyerang Cuhan dan Bai Qiuyu. Tekanan yang sangat besar menyebabkan udara runtuh, dan ruang menjadi terdistorsi. Tekanan yang menyesakan melonjak dari segala arah. Boom! Kekuatan tubuh suci enam api menghantam badai energi kacau di atas dan penghalang cahaya ungu. Punishment shield yang sudah retak meledak di kehampaan dengan, ledakan, seperti pecahan kaca, dan berubah menjadi jutaan pecahan kristal. Gelombang kejut yang panas memenuhi langit dan bumi, bercampur dengan dampak kekuatan barusan, menyapu langit ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu mengoyak ruang itu, dan melonjak ke arah mereka berdua seperti arus deras. Chu Hen, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dari jangkauan gelombang kejut, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Menghadapi gelombang kejut yang kuat, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Dia mengertakkan gigi dan segera berbalik untuk melindungi Bai Qianyu. Dalam sekejap, keduanya saling berhadapan. Wajah tampan Chu Hen, yang dipenuhi kecemasan tapi bukan ketakutan, tercermin di mata di balik topeng. Itu seperti bulu yang mendarat di permukaan air yang tenang, dan riak samar menyebar. Bai Qianyu tampak linglung. Meskipun kecepatan gerakan dan reaksi Chu Hen telah mencapai tingkat paling sempurna, dia tetap tidak bisa bergerak. Namun, di bawah campur tangan dua energi kacau, aura Chu Hen sangat terbatas. Hanya dalam detik berikutnya, gelombang kejut mengamuk yang menghancurkan bumi menghantam punggung Chu Hen seperti gunung. Bang! Tubuh Chu Hen bergetar hebat. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah itu, kekuatan agung langsung mengirim mereka berdua terbang ke bawah. Sialan, teriak yang mulia iblis naga merah dengan marah. Aura kuat muncul dari tubuhnya saat dia mengejar mereka. Pada saat yang sama, Li Yuan Liang, Alian Xi Xiao, Li Yan Cheng, dan banyak ras manusia jenius lainnya juga dengan cepat melancarkan pengejaran mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengejar mereka. Aura kuat yang sekuat gunung dengan cepat mendekat dari belakang. Namun, Chu Hen dan Bai Qi Anyu mau tidak mau jatuh ke jurang yang dalam di bawah. Kelambanan yang mereka berdua alami sangatlah kuat. Deru arus udara yang deras terus menerus menderu di telinga mereka. Jurang dalam di bawahnya sangat gelap, dan aura iblis yang tersisa memancarkan gelombang dingin yang menusuk tulang. Huff, senang sekali bisa dikuburkan bersama makhluk iblis itu. Pedang iblis berbulu sepuluh Li Yan Cheng memandang mereka berdua yang akan jatuh ke dalam jurang dengan ekspresi jijik. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sepuluh bilah bulu keluar dari sepuluh jarinya. Bilah terbang yang sangat tajam merobek udara, berubah menjadi sepuluh berkas cahaya padat dan menyilaukan yang menembus langit. Misalnya, saat sepuluh pancaran aurora bergerak, aurora tersebut langsung bergabung menjadi satu, mengembun menjadi pancaran cahaya ilahi yang agung. Sinar cahaya ini memancarkan kekuatan untuk menembus pegunungan. Merasakan aurora destruktif mengejar mereka, Chu Hen mengerutkan kening. Dia segera merangkul bahu baikianyu dan berkata dengan suara rendah, Pegang rat tanganku. Wuss! Dengan itu, pola cahaya ungu yang lebih indah muncul di tubuh Chu Hen. Cahaya ungu yang terjalin menutupi tubuh Chu Hen dan dengan cepat berubah menjadi baju besi yang kokoh. Perisai hukuman. Armor kuat yang disempurnakan dengan kekuatan mata iblis bintang lima. Dalam keadaan seperti itu, Chu Hen tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa merencanakan untuk mengambil tindakan pembunuhan Li Yan Cheng secara langsung. Baikianyu tidak berbicara, dia hanya menatap pemuda di depannya dengan tenang melalui topeng. Dia tahu betul seberapa besar perbedaan kultifasi antara Chu Hen dan Li Yan Cheng. Hanya dalam hal ranah, mereka tidak berada pada level yang sama. Jika serangan ini mendarat, Chu Hen pasti akan terluka parah. Perasaan yang sangat istimewa. Mereka baru bertemu dua kali. Namun, mereka semakin berhutang satu sama lain. Sial. Sinar cahaya besar yang dingin dan tanpa ampun jatuh, ujungnya yang tajam menyebabkan rasa sakit yang menusuk di punggung Chu Hen. Cahaya kematian yang menyilaukan menerangi lembah dalam di bawahnya. Aura kehancuran menyelimuti mereka berdua. Tiba-tiba, pada saat ini, Baikianyu sedikit memiringkan kepalanya dan membuang muka. Dia melihat ke belakang Chu Hen. Berdengung. Seiring dengan ledakan fluktuasi energi yang aneh, pupil Baikianyu tiba-tiba berubah menjadi warna emas murni dan suci, dan aura raja tertinggi memancar keluar. Ruang itu terpelintir dan pola cahaya putih saling terkait. Rune yang misterius dan rumit muncul. Pada saat yang sama ketika seberkas cahaya hendak mengenai mereka berdua, formasi jimat yang mempesona tiba-tiba muncul di belakang Chu Hen. Cahaya putih menyilaukan muncul. Bang, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Sinar cahaya pedang iblis yang besar menghantam area di mana mereka berdua berada. Badai energi yang sangat besar melonjak di antara lembah. Gempas susulan yang dahsyat melanda seluruh negeri. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Tebing terjal di sekitarnya retak lapis demi lapis. Puncak gunung semuanya rata. 1088. Boom. Energi kacau menyapu seperti badai di Abyssal Canyon. Gelombang kejut energi yang kuat dan kacau menyebar secara sembarangan. Dinding gunung di sekitarnya retak lapis demi lapis, dan retakan itu menyebar ke atas dan ke bawah seperti jaring laba-laba. Di bawah sinar cahaya yang tajam, aura Chuhen dan Bai Kiyanyu langsung dilahap dan berubah menjadi ketiadaan. Huff. Lemah sekali, iblis pedang berbulu 10, Lian Cheng mencibir dengan nada menghina. Orang-orang lainnya juga terkejut. Bagaimana mereka bisa hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Selain terkejut, orang-orang diam-diam mengagumi kekuatan Lian Cheng. Li Yuan Liang dan orang-orang dari aliansi Xiao lainnya saling memandang. Mereka merasa bingung. Serangan Lian Cheng memang dahsyat, namun tidak cukup untuk membunuh mereka berdua. Lagi pula, Bai Kiyanyu sendirian menghentikan Liu Wu Yue dan Lian Cheng. Namun, pemandangannya terlalu kacau. Ada berbagai macam energi berantakan yang tercampur, sehingga orang-orang yang hadir tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Dilihat dari permukaan, serangan terakhir Lian Cheng memang mengenai mereka berdua. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Huff. Hal yang bodoh, Liu Wu Yue mencibir. Dia yakin mereka berdua sudah mati. Dengan basis budidaya Chu Hen, mustahil baginya untuk menahan gerakan membunuh Lian Cheng. Meskipun identitas wanita itu misterius, tanpa tujuh kerusakan sitar, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, kekuatannya disegel oleh segel Suanyuan. Tanpa bisa menggunakan energi asal sejatinya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Serangan Lian Cheng sudah cukup untuk membunuh mereka berdua seketika. Embun beku memenuhi langit, dan topan itu seperti awan. Yang Mulia Setan Naga Merah dan Yang Mulia Setan Kelelawar Darah saling memandang dan melihat makna yang dalam di mata masing-masing. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang langit bergema ke segala arah. Yang Mulia Iblis Naga Merah membubung ke langit dan meraung, mundur. Heh. Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah tidak memiliki niat sedikitpun untuk terus bertarung. Tubuhnya berubah menjadi kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dan terbang. Gerombolan binatang buas yang agung itu seperti gelombang hitam saat mereka dengan cepat mundur dari pegunungan. Seperti segerombolan lebah, mereka dengan cepat berkumpul di lokasi makam Dewa Iblis. Tentu saja, para ahli manusia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Li Yuan Liang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tampaknya ada sepasang mata misterius yang menatap wilayah ini dari kehampaan yang bergejolak. Mengejar. Pergi. Semangat semua orang melonjak, dan mereka tidak lagi merasa khawatir sedikitpun. Di tengah-tengah makam Dewa dan Iblis, Ki Iblis melonjak ke langit, dan kabut tebal yang menutupi langit dan bumi bagaikan badai pasir yang berumur ribuan tahun. Makam Kaisar Iblis. Makam Dewa dan Setan. Perang ras yang kacau balau sepertinya akan segera dimulai. Pada saat ini juga. Setelah serangkaian distorsi di ruang angkasa, beberapa suara teredam terdengar di udara. Setelah beberapa tabrakan, Chu Hen jatuh dengan keras ke tanah. Keruntuhannya pecah, dan punggung Chu Hen terseret ke tanah selama puluhan meter sebelum dia bisa berhenti. Jika bukan karena Armor of Punishment, punggung Chu Hen akan dimutilasi dengan parah. Meski begitu, rangkaian bunga api terus menyembur dari tanah. Saat dia mendarat di tanah, Chu Hen menghela nafas lega. Akhirnya berhenti. Nona Kianyu, apa kabar? Segera, Chu Hen menatap baik Kianyu, yang dilindungi di depannya. Dia diam-diam bersandar di dada Chu Hen, dan keduanya bersandar satu sama lain dalam postur yang agak ambigu. Aroma samar rambutnya sangat menyenangkan. Baik Kianyu dengan lembut mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu melalui topeng. Hati Chu Hen sedikit bergetar. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu, dan bibirnya agak kering. Dia tahu bahwa di balik topeng itu, ada wajah tiada taraf yang bisa membawa malapetaka bagi suatu negara dan masyarakat. Pada saat yang sama, hati Chu Hen melonjak karena rasa bersalah. Dia segera membuang muka dan melepaskan tangannya dari bahu Baik Kianyu. Sudut mata Baik Kianyu sedikit melengkung, seolah sedang tersenyum. Dia berkata, Saya pikir kamu tidak ingin melepaskannya. Chu Hen tersenyum meminta maaf. Maaf, aku lupa. Orang yang seharusnya mengatakan, Maaf, adalah aku. Aku menyeret orang luar sepertimu ke dalam kekacauan ini lagi. Saat Baik Kianyu berbicara, dia duduk. Chu Hen juga merangkak dari tanah. Jejak rasa sakit samar-samar datang dari berbagai meridian di dalam tubuhnya. Dia sedikit mengerutkan kening, lalu berkata, Ini benar-benar aneh. Kami sebenarnya baik-baik saja. Lalu, setelah dipikir-pikir lagi, itu jelas karena Baik Kianyu. Kalau dipikir-pikir, pada saat kritis tadi, Chu Hen dengan jelas merasakan aura misterius dan kuat yang keluar dari tubuh Baik Kianyu. Kemudian, hal serupa dengan teleportasi terjadi. Apakah ini teleportasi spasial? Chu Hen bertanya. Ya, itu semacam kekuatan batas garis keturunanku. Baik Kianyu menjawab dengan tenang. Dia sepertinya tidak terlalu waspada terhadap Chu Hen, dan pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Batas garis keturunan. Chu Hen tidak bisa tidak terkejut. Batas garis keturunan yang bisa mengubah posisi ruang, kekuatan macam apa itu? Sebelum Chu Hen sempat bertanya lebih lanjut, suara bingung Baik Kianyu terdengar lagi. Tapi aku tidak begitu mengerti. Bagaimana kita bisa dipindahkan ke sini? Di sini. Chu Hen terkejut sekali lagi. Dia juga secara tidak sadar menyelidiki situasi sekitarnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tapi begitu dia melihatnya, dia bahkan lebih terkejut. Disajikan di depan keduanya adalah dunia yang diselimuti kegelapan tak berujung. Kegelapan yang melamun. Langit suram, kacau, dan berkabut. Jembatan batu lebar terbentang di seberang jalan di depan mereka. Dan di bawah jembatan batu yang saling bersilangan terdapat wilayah jurang kegelapan yang tak berdasar. Segala macam stalaktit aneh berdiri di tepi tebing. Melalui kabut tipis, di seberang jembatan batu, samar-samar terlihat garis bangunan aneh. Di mana ini? Hati mereka dipenuhi kebingungan. Ayo kita lihat, kata Chu Hen setelah sedikit ragu. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Baik Kianyu, hanya untuk melihat bahwa gerakan orang lain agak lambat, dan dia terlihat sedikit lemah. Apa yang salah? Bukan apa-apa, hanya Yuan sejatiku yang tersegel. Hanya saja Yuan sejatinya tersegel, dan nada acu-ta'acunya terdengar seperti dia tidak peduli sama sekali. Chu Hen tertegun, dan baru kemudian dia ingat bahwa ketika dia berada di luar, pilar cahaya berbentuk pedang itu tiba-tiba jatuh dari langit. Li Yuan Liang, dan aliansi Xiao menyebutnya, teknik penyegelan Suanyuan. Meskipun Chu Hen tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dari keadaan Baik Kianyu dan ekspresi kaget orang-orang itu, dia tahu bahwa orang yang menggunakan teknik penyegelan Suanyuan pasti memiliki latar belakang yang bagus. Bisa saya bantu? Chu Hen bertanya. Baik Kianyu menggelengkan kepalanya, dengan tingkat kultifasimu, kamu masih tidak bisa membatalkan segel tingkat ini. Tenang saja, aku bisa membatalkannya sendiri. Berapa lama yang kamu butuhkan? Aku bisa melakukannya dengan sangat cepat. Tapi aku baru saja menggunakan teknik teleportasi luar angkasa di luar, dan menghabiskan banyak energi yang tersimpan, jadi aku masih membutuhkan lebih banyak waktu. Jawab Baik Kianyu. Chu Hen tertegun, kalau begitu, dia sebenarnya membantu, bukannya membantu. Sebelumnya, saat mereka berada di luar, Baik Kianyu bisa saja menanganinya sendiri. Jika dia tidak ikut campur, Baik Kianyu tidak akan menghabiskan banyak energi untuk menyelamatkan satu orang lagi, menyebabkan Yuan sejati yang tersisa tidak dapat membuka segelnya. Aku sangat menyesal, kata Chu Hen dengan nada meminta maaf. Tidak perlu meminta maaf, aku sangat bersyukur kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membantuku, Baik Kianyu menatapnya. Kata-kata Baik Kianyu membuat Chu Hen semakin merasa malu. Sejujurnya, dalam situasi seperti itu, tindakannya sangat impulsif. Tapi bagaimanapun juga, Baik Kianyu telah membantunya dua kali berturut-turut. Dia tidak bisa begitu saja melihat Baik Kianyu jatuh dalam bahaya tanpa melakukan apapun. Saya harap kecerobohan saya tidak merusak rencana Anda, kata Chu Hen. Klan Iblis tidak selemah yang kau kira. Terlebih lagi, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya berjanji pada mereka untuk membantu. Adapun apakah mereka berhasil mengambil sisa-sisa Kaisar Iblis, aku tidak terlalu peduli. Terlebih lagi, ku rasa aku tidak bisa berurusan dengan orang yang menggunakan taktik penyegelan Suanyuan, kata Duan Lingtian. Berdasarkan nada bicara Baik Kianyu, perjalanan ke makam dewa dan iblis ini murni untuk membantu, dan hasilnya tidak ada hubungannya dengan dia. Chu Hen mau tidak mau merasa semakin bingung. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sepertinya memiliki hubungan dengan klan iblis, tapi dia tampak acuh tak acuh. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, Chu Hen masih menahan rasa penasarannya. Ayo pergi, kata Baik Kianyu. Chu Hen menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, keduanya melangkah ke jembatan batu di depan dengan hati-hati dan banyak keraguan. Karena kekuatan Baik Kianyu untuk sementara disegel, Chu Hen yang berjalan di depan benar-benar tidak sadarkan diri. Detail kecil ini membuat Baik Kianyu semakin mempercayai Chu Hen. Jalan yang bersilangan adalah jembatan dan bangunan tiga dimensi. Jurang di kedua sisi tidak berdasar, dan yang ada hanya kegelapan tak berujung. Beberapa jembatan batu di sepanjang jalan itu sangat damai. Kehati-hatian di hati mereka berdua sangat berkurang. Segera, jembatan batu lebar terakhir muncul di bawah kaki mereka. Saat mereka menoleh, kabut tebal dan gelap sudah ada di belakang mereka. Di ujung jembatan batu, keduanya melihat sebuah kota kuno yang megah seperti istana. Namun, aura waktu menghantam mereka secara langsung. Istana yang mewah dan tinggi memancarkan kesan perubahan waktu. Di tengah istana berdiri pilar-pilar batu besar yang seolah menopang langit. Dilihat dari jauh, pilar batu tersebut diukir dengan banyak gambar monster jahat. Ada naga jahat yang tampak seperti kadal raksasa, harimau ganas bermata enam, ikan duyung jantan bertubuh manusia dan kepala ikan, dan elang dengan sepasang sayap di punggung dan mulut jurang. Jumlah pilar batunya sama persis. Tepatnya ada 24 orang. Dan gambar yang diukir di pilar batu tidak lain adalah 24 pengawal darah iblis yang mereka lihat di luar. Suara mendesing. Kedengarannya seperti angin yang bertiup menembus kabut. Kabut tebal yang menyelimuti istana bagaikan tirai besar yang perlahan terangkat. Di tengah 24 pilar batu, sebuah patung batu yang sangat besar perlahan muncul dari kabut. Itu adalah benda kolosal yang memancarkan aura kegelapan tak berujung. Ketika penampilan penuhnya secara bertahap terungkap, murid-murid Chuhin berkontraksi, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Itu, itu, Raja Yama. Bai Kiyanyu dengan lembut melontarkan suara terkejut yang sama. 1089. Itu, itu, Raja Yama. Mendengar jawaban Bai Kiyanyu, hati Chuhin bergejolak. Aura dingin menembus jauh ke dalam tulangnya seperti es. Ini adalah keterkejutan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Raja Yama. Tuan dari ras iblis. Reputasinya yang dulu termasyur menyebabkan banyak orang di dunia gemetar ketakutan. Istana Mega itu tumbuh semakin tinggi. Ukiran setan di 24 pilar batu besar tampak hidup setiap saat. Patung batu besar di tengahnya terkadang bersembunyi di balik kabut. Dari jauh, itu tampak seperti monster kuno yang bersembunyi di kegelapan. Haruskah kita pergi melihatnya? Tanya Bai Kiyanyu. Chuhin terkejut. Tatapannya sedikit aneh saat dia melihat ke pihak lain. Lalu dia menganggupkan kepalanya. Kamu tampak sedikit takut. Bai Kiyanyu terkekeh. Matanya sedikit melengkung di balik topeng. Sudut matanya membentuk lengkungan yang indah. Chuhin mengendus dan menoleh. Aku tidak takut. Aku hanya sedikit gelisah. Bagaimanapun, Raja Yama telah jatuh ribuan tahun yang lalu. Dia adalah orang yang hidup. Kenapa dia takut dia tiba-tiba merangkak keluar? Tentu saja sulit untuk mengatakannya. Bukankah 24 pengawal darah iblis telah keluar dari jurang kematian? Oleh karena itu, siapapun akan bersikap hormat dan berhati-hati di tempat asing ini. Bukankah kamu bilang itu aneh? Mengapa kita di sini? Seharusnya itu bukan tanpa alasan? Chuhin bertanya dengan sedikit serius. Bai Kiyanyu mendonga dan menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi ini adalah makam iblis Raja Yama. Ada banyak batasan tersembunyi. Ada banyak pertempuran kacau di luar, dan kemungkinan besar kami secara tidak sadar telah memicu semacam pembatasan, itulah sebabnya kami diteleportasi ke sini secara misterius. Chuhin mengangguk setuju setelah mendengar dugaan Bai Kiyanyu. Selain penjelasan ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Ayo pergi, saya pikir pintu keluar untuk meninggalkan tempat ini ada di sana. Tebak Chuhin. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua melangkah ke jembatan batu yang menuju ke istana kuno. Jembatan batu ini lebih panjang dari jembatan sebelumnya. Di kedua sisi terdapat jurang maut yang sama, dan suasana gelap sungguh tenteram. Dalam keheningan yang mematikan, suara langkah kaki semakin keras. Perasaan seperti ini membuat orang khawatir bahwa monster ganas dan binatang jahat yang tak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba melompat keluar dari jurang di kedua sisi kapan saja. Semakin dekat dia ke istana kuno, semakin berat tekanan tak kasat mata yang dirasakan Chuhin. Ruang di antara alis Chuhin dipenuhi dengan keseriusan, dan seseorang bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya. Ketakutan bawaan adalah yang paling jelas. Sebagai perbandingan, Bai Kiyanyu yang berada di sampingnya tampak jauh lebih tenang. Meskipun ekspresinya tidak dapat dilihat melalui topeng, kualitas batinnya yang kuat masih dapat dilihat dari ritme pernapasannya yang stabil. Orang biasa tidak akan bisa tetap tenang di makam iblis Raja Senluo. Dengan sangat cepat, mereka berdua melintasi jembatan batu terakhir dan memasuki kota istana dengan selamat. Itu megah dan mengesankan. Aura yang sunyi, kuno, dan misterius menyelimuti mereka berdua seperti arus dingin yang tak terduga. Kabut di depan mereka perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan platform dao yang luas di tengah-tengah 20 pilar batu raksasa. Platform dao jelas berlapis, dan di tengahnya, ada makhluk besar yang memancarkan aura dingin yang tidak akan pernah hilang. Raja Senluo. Tuan dari Ras Iblis. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit saat dia melihat patung batu raksasa di depannya, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Di saat yang sama, penampakan patung batu Raja Senluo muncul di depan mereka berdua. Ia terlihat seperti manusia, tapi bukan manusia, seperti binatang, tapi bukan binatang. Ia memiliki tubuh humanoid, dan anggota badan dari binatang buas. Taringnya yang ganas terlihat, dan ada tanduk yang mendominasi di kepalanya yang menutupi area di bawah matanya. Itu memberikan perasaan yang sangat misterius dan mulia. Unggung Raja Senluo ditutupi dengan cabang-cabang yang terus bercabang. Cabang-cabangnya menyebar dengan sangat teratur, terjalin satu sama lain. Membentuk sepasang sayap raksasa yang sangat aneh. Sayapnya dekat dengan tanah, seperti jaring pohon. Di tengah aura yang mendominasi, ada juga berbagai macam setan aneh. Fiu! Chuhen menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya, kagum dalam hati. Seekor kelabang mati tetapi tidak jatuh, dan bangkai harimau dan macan tutul masih memiliki kekuatan yang tersisa. Meskipun Raja Senluo telah jatuh bertahun-tahun yang lalu, masih agak sulit untuk melihat langsung ke wajah rajanya. Tempat ini sangat besar, dan aku bahkan tidak tahu di mana pintu keluarnya, gumam Chuhen pada dirinya sendiri. Baik Yanyu melihat sekeliling, matanya yang indah mengalir. Jangan khawatir, karena kita bisa masuk, kita pasti bisa keluar. Ya. Chuhen menganggup dan berkata, Nona Kiyanyu, duduklah di sini sebentar dan lihat apakah kamu dapat membuka segel di tubuhmu. Aku akan memeriksanya. Oke. Kemudian, Chuhen berjalan menuju pilar batu raksasa di bawah platform Dao yang diukir dengan gambar 24 setan darah. Sebelumnya, saat dia berada di luar, menurut, kebangkitan, dari 24 penjaga iblis darah, dia mungkin bisa menemukan terobosan di pilar batu tersebut. Pola pada pilar batu terlihat jelas dan hidup, dan setiap garisnya sangat indah. Bisa dikatakan itu adalah karya para dewa. Apakah ada batasan untuk membuka pintu keluar? Atau apakah itu akan memicu segel yang lebih berbahaya lagi? Chuhen tidak bisa menahan perasaan ragu-ragu di hatinya. Bagaimanapun, situasi di makam abadi dan iblis lebih rumit dari yang dia bayangkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Chuhen dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah pilar batu di depannya. Pilar batu pertama diukir dengan gambar setan macan bintang putih. Enam mata dimen harimau terbuka, dan mulutnya terbuka lebar, menunjukkan kemarahannya. Begitu dia menyentuh permukaan dinding batu, jejak rasa dingin menyebar melalui ujung jarinya, seperti arus dingin yang mengalir ke tulangnya, dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Chuhen mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik kembali jarinya. Ekspresinya juga menjadi sedikit lebih serius. Aura jahat yang menakutkan. Dia berbalik untuk melihat Baikianyu, yang sedang duduk di platform batu di belakangnya, dan melihat bahwa dia sedang fokus untuk membuka segel. Kemudian, perhatian Chuhen kembali ke pilar batu di depannya. Bersenandung. Seiring dengan gelombang energi yang aneh, pupil Chuhen menyusut, dan kemudian cahaya ungu iblis dilepaskan dari matanya. Dalam sekejap, pemandangan di depan Chuhen menunjukkan distorsi khusus. Ruang terbalik dan tumpang tindih satu sama lain. Struktur internal dan eksternal pilar batu raksasa di depannya seperti gambar tiga dimensi di depan mata Chuhen. Seperti yang diharapkan, hati Chuhen berbinar. Di bawah deteksi fisik suci mata iblis, energi yang mengalir di seluruh pilar batu dapat dikatakan sekilas. Dia melihat serangkaian tanda dan angka rumit yang menutupi bagian atas dan bawah pilar batu. Adapun Chuhen, yang telah mencapai tingkat master pola surgawi, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menguraikan rune ini, dia setidaknya dapat menilai apakah itu berbahaya. Mari kita coba menyalakannya. Melihat sekeliling istana yang sunyi senyap, Chuhen berpikir sejenak. Kemudian, dia membuka istana pil lumpurnya, dan energi reiki yang kuat langsung melonjak keluar. Dia meletakkan satu telapak tangan di pilar batu, dan energi reiki seperti mata air terintegrasi ke dalamnya. Rune yang gelap dan sunyi sepertinya diwarnai dengan cahaya matahari terbenam, memancarkan pola cahaya yang indah. Cahaya yang menyelimutinya sangat menyelaukan di lingkungan yang redup. Seperti pola formasi yang diaktifkan, garis misterius berkeliaran ke atas dan ke bawah pilar batu seperti akar naga. Saat ini, Bai Kiyanyu, yang berada di balik topeng, sudah membuka matanya. Pandangannya di balik topeng bukan pada pilar batu yang bersinar, tapi pada punggung sosok yang agak kurus dan ramping. 1090 Berdengung Untayan fluktuasi energi, seperti riak di permukaan air, menyebar dari pilar batu besar di depan Chuhen. Istana bawah tanah kuburan iblis yang suram dan gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya lembut dan indah. Saat energi reiki terus-menerus disuntikkan ke dalamnya, tanda kuno di pilar batu menyala satu demi satu. Pola cahaya di seluruh pilar itu seperti tanaman merambat naga yang menggeliat, terjalin dan menyebar. Seolah-olah mereka diwarnai dengan cahaya suci matahari terbenam, menambahkan warna cerah ke istana bawah tanah yang terpencil. Berhasil Hati Chuhen berbinar Dia menata pola macan bintang putih yang tampak nyata di pilar batu. Dia tidak merasakan aura berbahaya apapun, jadi Chuhen mau tidak mau merasa jauh lebih rileks. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju pilar batu kedua. Blood Demon yang diukir pada pilar batu kedua adalah Eagle Tauti. Itu adalah iblis haus darah yang menyebabkan pembantaian berdarah di luar dengan kekuatan pesta Tauti. Kemudian, ia dibunuh oleh Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, dan pedang iblis berbulu sepuluh, Lian Cheng. Chuhen dengan hati-hati memeriksa pilar batu besar di depannya. Di bawah deteksi mata iblis, keseluruhan struktur pilar batu di dalam dan di luar muncul di hadapannya seperti peta tiga dimensi. Permukaan pilar batu juga ditutupi dengan banyak tanda dan angka yang rumit dan misterius. Chuhen dengan hati-hati mengerahkan energi reiki di istana niwannya dan mengarahkannya ke pilar batu. Sama seperti sebelumnya, Rune yang diresapi energi reiki seperti tanaman merambat layu yang meminum mata air abadi. Mereka langsung bersinar terang dan memancarkan vitalitas. Garis-garis cahaya yang terjalin mengalir di sekitar pilar batu, tampak mempesona dan indah. Setan darah elang tauti yang diukir di atasnya juga menjadi sangat menarik perhatian. Mata binatang itu yang dipenuhi rasa dingin bersinar dengan api merah. Ketika Chuhen melihatnya, dia tidak bisa tidak memiliki ilusi bahwa dia sedang menghadapi iblis yang sangat ganas, seolah-olah dia akan melompat keluar kapan saja dan memulai pembantaian. Kemudian, Chuhen meninggalkan pilar batu di depannya dan berjalan ke pilar berikutnya. Istana bawah tanah yang besar itu sangat sunyi. Langkah kaki Chuhen akan terdengar sesekali. Aura energi yang berasal dari pilar batu membentuk ritme aneh di udara mirip riak air. Pilar-pilar batu di bawah platform dao bersinar dengan warna-warna cemerlang satu demi satu. Istana bawah tanah yang suram dan redup berangsur-angsur menjadi terang dan indah. Bangunan yang gelap, terpencil, dan kuno tampak lebih tinggi dan megah jika terkena cahaya. Patung Raja Senluo yang berdiri di tengah platform menjadi semakin mendominasi, dan tekanan tak terlihat yang dipancarkannya membuat Chuhen merasa sedikit banyak tertekan. Namun, dibandingkan dengan orang biasa, ketabahan mental Chuhen jelas jauh lebih kuat. Selagi dia mengamati pilar batu di depannya, dia juga memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Dia tidak cemas sama sekali. Seiring berjalannya waktu, pilar batu raksasa satu demi satu berkembang dengan cahaya yang menyelaukan. Satu demi satu rune misterius bersinar dengan cahaya suci yang mewah. Dengan sangat cepat, Chuhen sampai ke sisi pilar batu terakhir. Pilar batu tersebut diukir dengan gambar seekor ular raksasa bertanduk tunggal. Setan yang sunyi. Penjaga Blood Demon yang membawa kekuatan dari domain desolate, empat jiwa. Sebelumnya, saat berada di luar, Tausan Miles of Desolate Domain yang dirilis Desolate Demon selalu membuat jantung Chuhen berdebar-debar. Jika Desolate Demon tidak dibunuh oleh kekuatan gabungan jari pedang pengangkat surga Li Yuan Liang dan keanggunan fatal Liu Wu Yue, tidak banyak ahli manusia yang akan selamat. Kekuatan Desolate S yang mengabaikan pertahanan benar-benar mendominasi. Melihat gambar Desolate Demon di pilar batu, Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, Chuhen mengulurkan kedua tangannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di permukaan pilar batu. Udaranya masih dingin menusup tulang, seolah dia sedang bersandar pada es. Dengeng dengungan. Energi reiki yang kental dilepaskan seperti air pasang, dan tanda yang terukir pada pilar batu seperti retakan di dasar sungai yang kering, dengan cepat terisi oleh mata air roh. Semakin banyak energi reiki yang dimasukkan ke dalamnya, dan rune kuno yang telah redup selama ribuan tahun seperti pembuluh darah vampir yang menonjol. Pola cahaya yang indah dan mewah terus-menerus memancarkan cahaya yang mempesona. Pola seperti tanaman merambat, dengan telapak tangan Chuhen sebagai pusatnya, saling terkait satu sama lain. Itu seperti ular yang merayap, dan sebagian darinya, langsung menutupi seluruh pilar batu. Dalam sepersekian detik, gambar desolate demon di pilar juga bersinar terang. Kabut abu-abu tebal muncul, dan mata ular yang menatap Chuhen bersinar dengan lampu hijau. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama ketika tanda pada pilar batu terakhir menyala, seluruh makam iblis bawah tanah mulai sedikit bergetar. Seolah-olah semacam pembatasan telah dipicu, dan pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul. Ruangan itu bergetar, dan topan itu berputar. 24 pilar batu semuanya meledak dengan cahaya yang menyelaukan pada saat yang sama. Pengawal iblis darah yang terukir di pilar batu terdistorsi secara aneh, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang akan menerobos belenggu mereka, dan mengeluarkan serangkaian raungan iblis rendah. Mengaum. Mengaum. Saat Chuhen hendak mundur ke sisi Baikianyu, tanda rumit pada pilar batu mulai menyebar dengan cepat, sepanjang tanah, ke tangga, dan kemudian ke platform di tengah. Rune yang terjalin melonjak menuju platform dan berkumpul di depan patung Raja Senluo. Sinar cahaya aneh menyinari istana bawah tanah, yang belum pernah terlihat terang hari. Seolah-olah batasan kuno telah diaktifkan, dan dalam sekejap mata, susunan jimat misterius muncul di platform tempat patung Raja Senluo berada. Susunan jimat itu terhubung ke 24 pilar batu di bawah platform. Sinar cahaya mengalir di udara, dan Rune saling bersilangan. Sepertinya tanah ditutupi jaring laba-laba berwarna-warni. Chuhen melihat pemandangan di depannya dengan takjub, dan kemudian dia tanpa sadar berjalan menuju peron. Selangkah demi selangkah, Chuhen menaiki tangga. Di platform persegi besar, tubuh Chuhen tampak sangat kecil dibandingkan dengan patung batu raksasa. Aura tuan yang tak kasat mata memenuhi udara. Raja Senluo seperti seorang raja yang menguasai dunia, diam-diam memperhatikan sosok muda yang terus mendekat. Segera, Chuhen melangkah ke peron, menginjak susunan jimat yang indah. Ketika Chuhen tiba di depan patung Raja Senluo, ada sedikit ritme di udara. Aduh! Beberapa siklon emas berkumpul di depan Chuhen, terjalin, dan kemudian berubah menjadi layar cahaya. Layar cahaya berkedip-kedip, lalu meredup, lalu menjadi nyata dan kemudian ilusi. Di bawah tatapan bingung Chuhen, layar cahaya perlahan-lahan runtuh dengan bentuk telapak tangan. Melihat telapak tangan, Chuhen secara alami mengulurkan tangan kanannya, tanpa peringatan sebelumnya. Seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Tangan kanan dan telapak tangannya saling berhadapan, dan jarak di antara keduanya berangsur-angsur berkurang. Saat telapak tangan Chuhen hendak menyentuh layar cahaya, suara cemas datang dari belakang. Jangan! Suara Baikianyu bagaikan angin tenang yang melewati kerumunan, menyapu rasa lelah dan kantuk. Pikiran Chuhen tiba-tiba bergetar, seolah dia terbangun dari mimpi. Apa yang saya lakukan? Wajah Chuhen kosong, seolah semua yang terjadi tadi bukanlah niatnya. Namun, saat Chuhen menjadi waspada dan bersiap untuk mundur dari platform, layar cahaya di depannya sebenarnya bergerak maju setengah sentimeter. Dalam sekejap, telapak tangan Chuhen dan cetakan telapak tangan cekung di layar cahaya hampir saling menempel sempurna. Tiba-tiba, hawa dingin menyapu peron. Ekspresi Chuhen sangat berubah, dan perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di hatinya. Gemuruh! Langit dan bumi bergetar, dan sekelilingnya berguncang. Patung Batu Raja Yama yang telah terdiam selama ribuan tahun tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Aura iblis yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang telah muncul selama bertahun-tahun dan akan meletus. Kabut iblis yang mengepul naik, dan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di patung batu itu. Tidak baik. Baik Yanyu, yang berada di bawah peron, juga menjadi pucat karena ketakutan. Mata jernih dan indah di balik topeng menunjukkan kecemasan untuk pertama kalinya. Dia tidak mau repot-repot terus menyerang segel di tubuhnya, dan buru-buru bangkit dan berteriak, cepat pergi. Meninggalkan. Bagaimana mungkin Chuhen tidak mau pergi? Tetapi dengan susah payah, dia menemukan bahwa kakinya seperti timah, dan dia tidak dapat bergerak. Wuss. Semua rune kuno yang menutupi platform mengikuti dan melilit kaki Chuhen, langsung membungkus seluruh tubuhnya. Rune yang mempesona itu seperti rantai besi besar yang menjebak iblis, dengan kuat mengunci Chuhen di peron. Aura iblis yang keluar dari patung batu Raja Yama menjadi semakin megah dan menakutkan, dan aura iblis yang melonjak seperti tsunami yang melanda. Sepasang mata merah darah pada patung batu itu tiba-tiba menyala, dan dua sinar berwarna merah darah ditembakkan. Detik berikutnya, pola setan hitam yang tak terhitung jumlahnya pada patung batu itu seperti puluhan ribu jaring sutra lengket yang mengalir menuju Chuhen. Ah. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh Chuhen terbungkus oleh sutra hitam yang lengket, dan sutra hitam pekat itu tampak seperti makhluk jahat kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus mengikis tubuh Chuhen. Kekuatan yang sangat mendominasi memaksa masuk ke dalam tubuhnya, dan Chuhen hanya merasakan delapan meridian, daging, darah, dan sarafnya yang luar biasa, dan bahkan sum-sum tulangnya akan meledak. Rasa sakit yang hebat menyebabkan mata Chuhen menonjol keluar dari rongganya, dan pupil matanya menjadi merah darah. Wajahnya yang terdistorsi seperti binatang buas. Yang lebih serius adalah pikiran dan kesadaran Chuhen sama-sama diserang, dan kesadarannya menjadi kabur saat dia secara bertahap melepaskan aura pembunuhan yang membuat jantung berdebar-debar. Ah! Keluar dari sini! Chuhen meraung dengan marah. Bang, gelombang kekuatan yang sangat besar menyapu platform Dao, dan cahaya ungu yang mengjulang tinggi meletus dari tubuh Chuhen. Formasi yang mengikat Chuhen hancur, dan pola setan hitam yang menutupi tubuh Chuhen semuanya ditolak. Namun dalam sedetik, pola iblis yang menyerupai jaring sutra menerkamnya lagi, dan itu seperti racun yang tidak dapat dihilangkan bahkan jika dia menginginkannya. Chuhen, yang baru mengambil beberapa langkah, jatuh ke tanah dengan keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek pola setan hitam di tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Raungan dan desisan bergema di seluruh istana pemakaman iblis. Pola iblis yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuh Chuhen, dan aura yang dipancarkannya menjadi sedingin es, jahat, kejam, serakah, dan mematikan. Baik Yanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa hati pembunuh yang telah ditekan Chuhen selama beberapa hari telah bangkit kembali. Dan kali ini, lebih intens dari sebelumnya. Aura iblis yang mengerikan mengguncang seluruh istana pemakaman iblis bawah tanah. Chuhen berjuang di platform dao seperti binatang buas, pupil matanya mengecil dan melebar. Dia juga meledak dengan keganasan, keserakahan, dan keinginan, iblis. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Angin menderu-deru. Seluruh istana bawah tanah tiba-tiba runtuh. Batu-batu raksasa terbalik, dan dindingnya pecah. Jurang dan jurang yang dalam ada di seluruh platform dao. Dua puluh empat pilar batu itu seperti pilar yang menopang istana pemakaman iblis bawah tanah, dan bersinar cemerlang. He he. Wah. Pada saat itu, tawa menyeramkan yang membuat kulit kepala mati rasa tiba-tiba terdengar. Itu seperti ratapan hantu dan setan. Sebuah pusaran mimpi muncul di ruang besar. Aura dingin, menakutkan, dan menusuk tulang menyebar. Suara mendesing. Hembusan angin kencang melintas, dan lampu merah tebal melonjak. Ruang berwarna merah darah tiba-tiba menggantikan dunia yang gelap dan suram. Mayat menumpuk seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Lantai platform batu Raja Senluo ditutupi dengan tulang putih. Baikianyu kaget dan bingung. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ruang di atas platform dao berputar, dan rune iblis saling bersilangan. Ditemani aura kematian yang menusuk jiwa, bayangan besar perlahan muncul. Pupil Baikianyu mengerut saat dia melihat bayangan yang perlahan menjadi lebih jelas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bayangan besar itu duduk di kursi batu, satu tangan menopang dagunya, tangan lainnya bertumpu di samping, dan sabit berdaun empat berlumuran darah di kakinya. Aura kematian yang tak ada habisnya. Itu adalah keagungan seorang raja yang melampaui Raja Yama. Rambut putih panjangnya tergerai, dan wajahnya garang. Segala sesuatu di dunia, termasuk miliaran makhluk hidup, sebelumnya hanyalah semut rendahan. Matanya hitam seperti tinta, dan tidak ada warna putih di dalamnya. Itu seperti pusaran jurang yang tak berujung. Ia menatap cuhen yang sedang berjuang di bawah, seolah sedang melihat mahakaryanya yang paling memuaskan. Dalam namaku, kekuatan Kitian, kekuatan pembantaian, keturunan dewa jahat. Kekekeke. Suaranya masuk ke telinga dan langsung menyerang jiwa. Sumber kemalangan besar, penguasa segala kejahatan. Mata cuhen merah padam, penuh pembantaian dan kehancuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bay Kianyu semakin terkejut dan hatinya menjadi kacau. Kekuatan Kitian. Kitian Ling. Apakah dia yang dipilih oleh dewa jahat? Yang dipilih oleh dewa sesat? Mata indah Bay Kianyu bergetar. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa dia dan cuhen ada di sini. Ternyata itu bukan tanpa alasan. Kau tunduk padaku, dan dunia akan tunduk padamu. Mata seperti pusaran hitam dewa jahat melepaskan cahaya merah, dan dalam sekejap, seluruh platform dao berkembang dengan pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya berwarna darah yang meresap ke dunia berkumpul di tubuh cuhen. Pola setan hitam yang menutupi tubuh cuhen juga memanfaatkan situasi tersebut dan menyatu ke dalam tubuhnya. Aura yang semakin kuat meletus, dan pembulu darah di seluruh tubuh cuhen membengkak, tendonnya menjadi jernih, dan suhu turun drastis hingga titik beku. Pancaran cahaya merah meledak begitu saja. Ah! Aura kemarahan yang tak tertandingi meroket. Pembantaian, keserakahan, dan nafsu. Berkembang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Aura iblis yang agung mengelilingi cuhen dan terjalin ke langit. Platform dao besar itu langsung retak menjadi retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya, dan batu-batu dari semua ukuran hancur. Di matanya, tidak ada lagi jejak emosi manusia. Melihat cuhen, yang memancarkan Aura Ganas, dan cuhen, yang sepenuhnya ditekan oleh iblis batiniahnya, mata Baikiyanyu dipenuhi dengan penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, meskipun aku tidak ingin melakukan ini, aku hanya bisa meminta maaf. Setelah mengatakan itu, sosok Baikiyanyu bergerak, seperti angsaroh, dan menyapu ke arah cuhen di platform dao. Berdengung. Dalam proses bergerak, mata jernih di balik topeng itu diam-diam berubah menjadi emas suci. Jari-jari tangan kanannya yang cantik dan ramping mengepal, dan dengan, wus pedang tajam yang memancarkan Aura Suci tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang tajam itu dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan pola naga ilusi berkedip-kedip. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin membunuh cuhen sebelum dia berubah menjadi iblis. Baikiyanyu sangat memahami pentingnya segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Selain itu, iblis cuhen bukan lagi cuhen yang sebelumnya. Saya minta maaf. Baikiyanyu mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Pada saat yang sama, pedang ilahi di tangannya menyambar seperti kilat, dan pedang itu langsung mengarah ke jantung cuhen. Ujung pedang yang tajam menembus Aura Iblis di sekitarnya, dan cahaya dingin yang tajam bersinar. Tetapi pada saat ini, cuhen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata merah melonjak dengan warna ungu iblis yang sama. Di dalam pupil ungu, lima titik hitam saling mengejar. Sepasang mata emas, dan sepasang pupil ungu. Mereka sangat dekat satu sama lain. Hati Baikiyanyu bergetar lagi, dan tatapannya pada cuhen langsung melonjak dengan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan mata iblis. Kejutan yang sangat singkat inilah yang membuat cuhen tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang dari tenggorokannya. Mengaum. Dalam sekejap, Balevulki yang sangat ganas melonjak bersamaan dengan kekuatan ungu yang menakjubkan. Baikiyanyu, yang belum sepenuhnya menembus segel suanyuan, tidak berdaya untuk memblokir serangan ini. Bang, pedang surgawi emas di tangannya secara mengejutkan terlempar. Dampak ganasnya mengalir deras. Tanah retak lapis demi lapis, dan puing-puingnya berubah menjadi bubuk. Baikiyanyu juga mengikutinya dan mundur. Tanpa menunggu dia menstabilkan dirinya, sebuah tangan yang sekuat lengan naga langsung mencengkeram lehernya. Uh! Pupil Baikiyanyu menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditekan dengan kuat ke tanah. Lingkaran gelombang udara yang kuat menyebar, dan gempa susulan yang dahsyat melonjak, dan topeng di wajah Baikiyanyu terguncang ke samping. Setelah itu, wajah cantik tak tertandingi yang bisa menggulingkan kota dan negara muncul di udara. Kulit putih krem tampak halus, hidung halus dan bibir ceri, dan sepasang mata bunga persik yang menawan melonjak karena panik, namun sangat indah. Tapi Cuhan melemparkan dirinya ke tubuh Baikiyanyu, mengerikan dan mengerikan. Biarkan, lepaskan. Baikiyanyu hampir tidak dapat berbicara karena Cuhan tersedak. Melihat sepasang mata iblis ungu dari dekat, alisnya yang halus berkerut erat, bibir merahnya mengerucut, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Namun, Cuhan sepertinya tidak mendengarnya, dan aura iblis yang dia keluarkan semakin meningkat. Niat membunuh, keserakahan, dan keinginan di dalam hatinya terus-menerus disalurkan dan dibuang. Dia melihat wajah indah dari kecantikan tiada taraf di bawahnya, dan sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyuman jahat. Ekspresi Baikiyanyu berubah drastis. Jika aura yang terungkap di mata Cuhan sebelumnya adalah pembunuh, maka sekarang, itu adalah pemakan manusia. Tidak, jangan, Cuhan. Sebelum dia selesai berbicara, bibir merah Baikiyanyu langsung diblokir oleh bibir Cuhan. Panas, buas, mendominasi, dan sangat pahit. Mata indah Baikiyanyu melebar, dan dia berjuang sekuat tenaga, tapi Cuhan seperti gunung, membuatnya tidak bisa bergerak. Segel suanyuan membuatnya sulit untuk mengerahkan sedikitpun kekuatan. Saat ini, pikiran Baikiyanyu menjadi kosong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, dan dia bahkan berpikir untuk mati. Dia mencubit lengan Cuhan begitu keras hingga kukunya menusup dagingnya, dan dia sangat tidak berdaya hingga membuat hati seseorang sakit. Cuhan sama sekali mengabaikan ini, dan tangannya membelai tubuh anggun Baikiyanyu maju mundur. Hasrat yang membengkak itu meledak, dan ia melampiaskannya sepuasnya. Setiap inci kulit halus dan tanpa celah Baikiyanyu saat ini memancarkan godaan yang tak tertahankan. Dengeng Dengungan Pada saat yang sama, gelombang kekuatan aneh melonjak di sisi lain platform. Di langit yang gelap dan suram, sepasang mata misterius dan suram muncul dengan tenang. Mata raksasa itu sepertinya berasal dari alam semesta yang kacau, tersembunyi dalam misteri, dan dimulai dari sungai yang gelap. Retakan Seperti pecahan kaca, di saat berikutnya, bayangan besar dewa jahat di depan mereka meledak seperti gelembung, berubah menjadi ribuan pecahan kristal, dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama ketika bayangan dewa jahat menghilang, mata misterius itu tidak bertahan lama, dan perlahan-lahan mundur ke dalam kegelapan luas yang kacau balau. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, dua orang di bawah tidak menyadarinya sama sekali. Adegan erotis itu seperti mimpi. Terima kasih telah menonton!